Kerangka Dewa Perang sangat kuat. Ia benar-benar dapat membasminya bahkan ketika mengenakan armor senjata Dewa Tingkat Super. Ia sangat kuat. Ini pasti sebuah harta karun. Sayang sekali, kristal api darah tidak cukup. Di makam Kaisar Bulan, Luli mengendalikan mutiara jahat surgawi untuk terbang dengan cepat. Dia masih sangat bersemangat saat ini, melihat tubuh Lingfeidu dengan desahan di wajahnya. Berperingkat lebih dari 300 ribu di daftar Dewa, dia dibasmi olehnya saat ini. Apakah itu berarti, dia bisa masuk dalam peringkat 300 ribu teratas dalam daftar Dewa? Empat kristal api darah membasmi Lingfeidu dan memperoleh baju besi senjata ilahi tingkat super dan senjata ajaib dengan tingkat yang tidak diketahui. Mungkin ada banyak harta karun dan sumber ilahi di luar angkasa. Setelah membasmi murid muda terbaik dari pavilion Lingkiau, Luli merasa itu sepadan. Tubuhnya hancur. Luli memberi perintah kepada pendeta Tao Yangtuli dan memindahkan tubuh pendeta Tao Yangtuli dan Lingfeidu ke olah luar. Dia ingat kata-kata terakhir Lingfeidu tentang menghancurkan manik memori. Kegembiraan di hatinya perlahan meredah. Lingfeidu tidak boleh berbohong kepada orang lain. Adegan pembasmian Lingfeidu pada akhirnya seharusnya diketahui oleh pavilion Lingkiau. Basmi semua orang di pavilion Lingkiau secepat mungkin, lalu hancurkan level ini dan kabur. Luli segera memutuskan bahwa semua murid pavilion Lingkiau harus dibasmi agar beritanya bisa disembunyikan dengan lebih baik. Setelah meninggalkan makam Kaisar Bulan, mayat dewa dan kerangka dewa perang dengan mutiara jahat surgawi tidak boleh diekspos. Jika tidak, dia akan segera menjadi sasaran pavilion Lingkiau. Saya ingin tahu apakah mereka dapat menahan tekanan dari pavilion Lingkiau dan mempertahankan saya jika saya bergabung dengan menara Yanyu. Luli pusing memikirkan begitu masalah ini terungkap, pavilion Lingkiau akan memburunya ke seluruh dunia. Kekuatan yang dimiliki pavilion Lingkiau terlalu besar, dan kemungkinan dia terekspos terlalu besar. Hei, setelah berpikir sejenak, Luli memutuskan bahwa dia terlalu malas untuk mengkhawatirkan hal itu untuk saat ini. Dia akan pergi dan membasmi semua murid di pavilion Lingkiau terlebih dahulu. Ambillah selangkah demi selangkah, segala sesuatunya telah mencapai titik ini dan tidak ada gunanya melihat ke depan dan melihat ke belakang. Sueling Air, targetkan murid pavilion Lingkiau terdekat dan basmi mereka satu per satu. Luli memberi perintah kepada Sueling Air, dan mayat dewa bersinar, energi Sueling Air setelah menelan batu jiwa es telah berevolusi, dan kemampuannya untuk menembus batasan telah meningkat pesat. Ia mengulurkan tentakelnya dan merasakannya, lalu mengirimkan pesan kepada Luli dan berkata, ada delapan murid pavilion Lingkiau di dekat sini. Membasmi, Luli memberi perintah. Pendeta Tao yang tuli di sana telah menghancurkan tubuh Lingfeidu. Luli melepaskan pendeta Tao yang tuli itu untuk pergi bersama mayatnya. Luli tidak berani menunjukkan wajahnya sekarang. Itu tidak ada hubungannya dengan Tian Sieperl dan Divine Course yang dikunci. Lagi pula, terlalu sedikit orang yang mengetahuinya. Jika dia sendiri dikurung, dia pasti tidak akan bertahan lebih dari setengah bulan setelah keluar. Jadi pada saat ini, dia tidak berani menunjukkan wajahnya dan membiarkan mayat dewa dan penganut Tao yang tuli mengambil tindakan. Baik mayat ilahi maupun Tao Tunarungu sangat kuat. Tao Tunarungu telah memurnikan tiga pohon bersisik merah. Kekuatan tempur mereka sebanding dengan tentara kekaisaran, dan jelas lebih baik daripada rata-rata murid pavilion Lingkiau. Dengan tambahan dari mayat ilahi, seharusnya mudah bagi mereka untuk membersihkannya selama serangan diam-diam murid pavilion Lingkiau yang tersisa. Sungguh, mayat dewa dan pendeta Tao yang tuli terbang menjauh, dan mereka menyerang bersama. Mayat dewa menahan serangan murid pavilion Lingkiau. Pendeta Tao yang tuli menyerang dari belakang. Mayat dewa bekerja sama dengan serangan itu dan membasmi murid pavilion Lingkiau dalam sekejap. Melanjutkan, Luli mengendalikan mutiara Tiansi untuk terbang ke belakang, mengambil tubuhnya, dan menyingkirkan baju besi ilahi dan cincin luar angkasa. Pada saat yang sama, dia mulai memperbaiki cincin luar angkasa yang dikumpulkan dan dengan hati-hati memeriksa isinya. Periksa apakah ada jejak spiritual orang kuat di dalam harta karun tersebut agar tidak terlacak. Mayat ilahi dan Tao Tunarungu bekerja sama dengan sangat baik. Mayat ilahi memiliki pertahanan yang luar biasa dan dapat menahan serangan frontal apapun. Murid-murid pavilion Lingkiau itu semuanya terpisah. Mereka berkeliaran di dunia berkabut dengan rasa takut di hati mereka. Ketika mereka tiba-tiba diserang oleh serangan diam-diam, reaksi dan efektivitas tempur mereka secara alami akan melemah. Itu normal jika mereka dibasmi, melalui upaya bersama para pendeta Tao. Hal lainnya adalah bahwa murid pavilion Lingkiau yang terbasmi semuanya mengenakan pakaian dewa biasa, dan pertahanan mereka terlalu lemah untuk menahan serangan dari penganut Tao yang tuli dan mayat dewa. Dalam sekejap, delapan murid pavilion Lingkiau telah terbasmi. Sue Ling-er mengulurkan tentakelnya, merasakan batasan di dekatnya, dan dengan cepat melacak empat atau lima orang, memimpin penganut Tao yang tuli itu maju, sementara Lu Li mengendalikan mutiara Tiansi untuk mundur perlahan. Koma, pavilion Lingkiau sudah dalam keadaan panik, karena para murid yang pergi ke makam Kaisar Bulan semuanya meninggalkan jimat diok mereka di sekte tersebut, setelah Lingfeidu meninggal, banyak murid pavilion Lingkiau yang mati satu per satu. Setengah jam kemudian, jimat diok murid pavilion Lingkiau yang pergi ke makam Kaisar Bulan pada dasarnya telah meledak, hanya menyisakan dua murid yang masih hidup. Termasuk Lingfeidu, pavilion Lingkiau kali ini memiliki total lebih dari 50 murid. Mereka semua berusia di bawah 100 tahun. Mereka dianggap elit generasi muda. Sekarang hampir semuanya telah musnah. Tidak hanya Lingwan Jian, tetua pavilion Zenge, yang marah, tetapi kejadian tersebut juga membuat khawatir pemimpin pavilion Lingkiau. Master pavilion secara pribadi memerintahkan ayah Lingfeidu untuk membawa lima dewa perkasa dan ratusan orang kuat untuk pergi ke luar makam Kaisar Bulan, dan pada saat yang sama mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menemukan pelaku sebenarnya. 72 sekte ilahi adalah kekuatan tertinggi di alam dewa Lingfeidu dan yang lainnya semuanya terbasmi. Ini bukan masalah kecil, karena melibatkan prestise pavilion Lingkiau. Tidak peduli siapa orangnya kali ini, bahkan jika itu adalah orang suci salju di lantai 12, pavilion Lingkiau akan membasmi mereka tanpa ampun. Jika tidak, prestise pavilion Lingkiau tidak akan ada lagi. Koma, membasmi mereka semua. Di makam Kaisar Bulan, Luli telah membawa masuk mayat dewa dan penganut Tau yang tuli. Semua murid pavilion Lingkiau di dekatnya telah terbasmi, dan Luli juga memperoleh banyak hal. Jangan bicara tentang baju besi ilahi dan senjata ilahi. Anggap saja sumber ilahi di cincin luar angkasa para murid ini berjumlah lebih dari setengah juta. Lingkfeidu memiliki lebih dari 300 ribu sumber dewa di cincin luar angkasanya, membasmi orang dan membeli barang memang merupakan kesepakatan yang sangat hemat biaya. Selain itu, ada banyak bahan ajaib di cincin luar angkasa itu, dan ada dua buku rahasia magis di cincin luar angkasa Lingkfeidu. Namun, Luli tidak punya waktu untuk memahaminya sekarang, jadi dia hanya bisa mengesampingkannya untuk saat ini. Sue Ling-er, bisakah kamu menerobos pintu keluar dari level ini? Luli mengalihkan perhatiannya ke mayat dewa. Dia telah membaca banyak buku tentang batasan formasi selama periode ini, meskipun dia agak yakin untuk menghancurkan formasi. Tetapi jika Sue Ling-er dapat menghancurkan formasi secara langsung, dia tidak perlu terlalu khawatir. Seharusnya tidak sulit. Sue Ling-er mengirim pesan, sedikit bersemangat guru, bantu saya mendapatkan beberapa batu jiwa es lagi lain kali. Saya merasa saya masih bisa berevolusi. Awalnya Sue Ling-er tidak mau mengikuti Luli, namun kini ia bertekad untuk mengikuti Luli. Evolusi ini membuat Sue Ling-er sangat bersemangat. Ia juga tahu bahwa ia harus bergantung pada orang-orang yang kuat, jika tidak maka akan sulit untuk bertahan hidup di alam dewa sendirian, dan akan ada banyak orang seperti Lingfeidu yang bergegas untuk menaklukkannya. Aku akan membantumu mendapatkan batu jiwa es ketika aku punya kesempatan nanti. Luli menjawab, lalu membiarkan mayatnya keluar. Dia memerintahkan ambil mutiara tiansi dan lari dulu untuk menemukan orang suci salju dari Low-12. Tanpa mereka, akan sulit bagi kita untuk melarikan diri. Luli baru saja berpikir lama, dia membuat beberapa perhitungan dan menemukan bahwa pavilion Ling-kiao akan melacaknya cepat atau lambat. Oleh karena itu, jika dia ingin bertahan hidup, satu-satunya cara saat ini adalah bergabung dengan Menara Yan-yu dan mencari perlindungan dari Menara Yan-yu. Menara Yan-yu dan pavilion Ling-kiao keduanya adalah anggota dari 72 sekte ilahi. Jika Menara Yan-yu bertekad untuk melindunginya, mungkinkah pavilion Ling-kiao akan mengerahkan seluruh sekte untuk menyerang Menara Yan-yu. Ketika Luli memikirkannya dengan hati-hati, dia sebenarnya memiliki beberapa kekurangan, setidaknya para murid istana gunung salju dan Menara Yan-yu tahu bahwa dia berselisih dengan Lingfeidu. Selain itu, dewa bersayap yang tiangang mengetahui tentang mutiara tiansi dan mayat ilahi, jadi selama pavilion Ling-kiao mengejarnya dengan sepenuh hati, cepat atau lambat dia akan ditemukan. Alam dewa begitu besar dan tidak terbatas sehingga bahkan bagian selatan alam dewa pun tidak yakin seberapa besarnya, dan Luli bahkan tidak memiliki identitas warga negara sekarang. Dia tidak bisa memasuki kota. Jika dia menggunakan void bis untuk terbang sendiri, akan memakan waktu dua tahun untuk melintasi sebuah provinsi. Dalam dua tahun, saya khawatir pavilion Ling-kiao akan mengirimkan pengejar yang tak terhitung jumlahnya dan memasang jaring untuk mengepung dan membasminya dengan mudah. Dengan kemampuannya saat ini, dia tidak akan pernah bisa melawan pavilion Ling-kiao. Dia hanya bisa memanfaatkan situasi. Lupakan empat kekuatan dewa super. Pasukan tingkat pemerintah tidak bisa melawan mereka. Dia hanya bisa bergabung dengan 72 sekte ilahi. Dengan kata lain, satu-satunya jalan keluarnya sekarang adalah bergabung dengan Menara Yanyu. Jika Menara Yanyu tidak menerimanya atau tidak bisa mempertahankannya, maka dia pasti akan mati, dan bahkan Tuhan Dewa tidak bisa menyelamatkannya. Mayat dewa berlari dengan cepat, dan tentakel sui Ling-er menembus tanah sepanjang waktu, merasakan batasan di sekitarnya, dan satu jam kemudian, ia mengirim pesan kepada Luli Tuhan, kami telah menemukan Low-12 dan yang lainnya, tapi, sepertinya ada dua pavilion Ling-kiao di luar. Murid, mereka membentuk formasi besar untuk menjebak Low-12, orang suci salju, dan lainnya. Membasmi, tanpa ragu-ragu, Luli memberi perintah untuk menyerang mayat dewa, dan pendeta Tao yang tuli itu keluar dalam sekejap. Sui Ling-er tidak segera mengambil tindakan, tetapi diam-diam mengendalikan formasi hantu di dekatnya, membuat area sekitarnya menjadi kabur. Hah, bagaimana situasinya? Kedua murid pavilion Ling-kiao yang menjaga di luar formasi tujuh pembasmian ketakutan ketika mereka menyadari bahwa pemandangan di sekitarnya telah berubah secara drastis, mereka berdiri dengan terkejut dan berjaga-jaga. Hei, Sui Ling-er mengendalikan mayat dewa dan terbang ke arahnya. Kedua murid pavilion Ling-kiao segera disiagakan. Mereka mengeluarkan senjata dewa mereka dan menyerang mayat dewa secara tiba-tiba. Dua percikan api menyala, dan tubuh mayat dewa hanya berhenti sejenak, lalu terus menembak, kedua murid pavilion Ling-kiao hanya bisa membubarkan diri dan mundur. Begitu kedua orang itu bubar, mereka dengan cepat dikepung oleh formasi hantu, dan mereka semua tersebar, tidak dapat menyerang bersama. Selebihnya mudah untuk ditangani. Kedua murid pavilion Ling-kiao itu seperti orang buta, tidak dapat melihat mayat dewa dan penganut Tao yang tuli. Di sisi lain, mereka dapat dengan mudah mengincar mereka berdua. Buka matamu dan pukul orang buta itu. Kedua murid pavilion Ling-kiao ini tidak terlalu kuat. Hasilnya sudah hancur setelah keduanya berpisah. Setelah menghabiskan sebatang dupa, keduanya berubah menjadi dua mayat. Bas! Setelah menyingkirkan dua mayat dan senjata ilahi, Luli melangkah keluar dari Mutiara Tianshi dan berdiri di luar formasi tujuh pembasmian. Sebenarnya sangat mudah bagi Sue Ling-er untuk menerobos formasi tujuh pembasmian, lagi pula dia berada di luar formasi tujuh pembasmian, bukan terjebak di dalamnya. Luli tidak membiarkan Sue Ling-er mengambil tindakan, dia akan mencoba menghancurkan formasi itu sendiri. Dia ingin memverifikasi pemahamannya tentang batasan formasi selama periode ini dan juga mempraktikkannya. Ada kabut putih tebal di gurun depan, kabut putih menyapu dan berubah menjadi naga putih yang berputar-putar di udara, membentuk sebuah siklus. Di dalam kabut putih, ada tujuh guntur dan kilat ungu yang saling bersilangan, membentuk sangkar, memenjarakan kabut putih dan ruang di dalamnya. Formasi tujuh pembasmian, Luli berjalan perlahan mengelilingi formasi tujuh pembasmian, mengamati matanya sambil merasakan keberadaan batu formasi di tanah, mengamati semua detailnya, dan memverifikasi serta menghitung dalam pikirannya berdasarkan apa yang telah dia pelajari selama periode ini. Formasi tujuh pembasmian ini sangat indah. Pengumpulan dan penggabungan ketujuh naga dapat menghasilkan ratusan perubahan. Jika orang-orang di dalam ingin menghancurkan formasi, mereka harus memperoleh ratusan perubahan ini dan memecahkannya satu persatu sebelum mereka bisa keluar. Setelah mengamati selama satu jam, Luli mengangguk sedikit, jika dia ingin menerobos formasi sekarang, itu akan sulit, dan bahkan mungkin perlu beberapa tahun untuk memecahkannya. Tetapi jika dia berada di luar formasi saat ini, akan lebih mudah untuk menghancurkan formasi tersebut, dia mengamatinya lagi dan merasa percaya diri. Dia menyingkirkan mayat dewa, telapak tangannya sedikit menyala, dan dia mengeluarkan batu formasi yang tak terhitung jumlahnya. Ada banyak batu formasi ini di Aula Cabang Mutiara Tiansi, kekuatan sucinya bersinar di tangannya saat dia melemparkan batu formasi ke dalam kabut putih. Yang dia butuhkan bukanlah menghancurkan formasi dengan keras, tetapi sekadar mengubah formasi agar kacau dan mudah runtuh. Tanda tanya 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 tanya, Luli melempar batu formasi seperti kilat. Setelah banyak batu formasi terbang masuk, mereka langsung ditelan oleh naga putih di dalamnya atau terbelah menjadi beberapa bagian oleh guntur dan kilat. Namun, Luli tetap menikmatinya dan terus melempar. Cici, setelah sebatang dupa dibakar dan Luli melemparkan lebih dari seratus batu formasi, naga kabut putih dalam formasi tujuh pembasmian berguling dengan keras dan mulai menyerang tujuh guntur dan kilat ungu. Bang, setelah beberapa saat, cahaya putih bersinar dalam formasi, kemudian guntur dan kilat ungu menghilang, kabut putih berangsur-angsur menghilang, dan formasi tujuh pembasmian berhasil dipatahkan oleh Luli. Tanda tanya 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 tanya, banyak suara menusuk segera terdengar dalam formasi, Luli terhanyut dengan pikiran spiritualnya dan menemukan bahwa itu memang orang suci salju dari Low 12 dan yang lainnya. Namun, semua orang tampak sedikit sengsara, dan jumlah orangnya berkurang tujuh atau delapan, Luli menyapu ke arah formasi dan menemukan bahwa delapan murid dari dua sekte sebenarnya sudah mati. Saudara Lu, Low 12 bergegas mendekat dengan ekspresi terima kasih di wajahnya, mengerucutkan bibirnya dan berkata, kamu menyelamatkan kami lagi. Gaun dan sanggul orang suci salju sedikit berantakan, tetapi dia memiliki kecantikan yang berbeda. Dia meluruskan rambutnya, lalu membungkuk dan berkata, Tuan Lu, Jingya sangat malu. Murid dari kedua sekte memberi hormat kepada Luli satu demi satu, murid perempuan dari Istana Gunung Salju memandang Luli dengan emosi yang berbeda. Luli menyelamatkan mereka beberapa kali, dan ada begitu banyak hal misterius dan unik tentang Luli sehingga banyak murid perempuan yang sangat terkesan padanya. Pikiran spiritual Low 12 menyapu, matanya menjadi sangat tajam, kelonggaran sebelumnya menghilang, dan menjadi penuh ketajaman, seolah-olah pedang yang tersembunyi di sarungnya telah terhunus. Saudara Lu, apakah kamu pernah melihat seseorang dari pavilion Lingkiau? Setelah melirik Low 12 dan bertanya dengan bingung, Luli menyesapnya dan berkata, Tuan Muda 12, mari kita mengambil langkah untuk berbicara. Bagus, Low 12 menganggup dengan gembira, Luli menganggup ke arah orang suci salju, dan melarikan diri bersama Low 12. Setelah berlari ratusan mil, Luli juga mengeluarkan mutiara jahat surgawi. Setelah meminta persetujuan Low 12, dia membawa Low 12 ke ola dalam Tian Si Esu. Tuan Muda 12, begitu dia masuk, Luli berkata langsung pada intinya, saya telah membasmi semua orang di Lingfeidu dan pavilion Lingkiau. Terbasmi, mata Low 12 menyipit, dan ekspresi wajahnya menjadi sangat kaya, termasuk keterkejutan, kebahagiaan, kekhawatiran, masalah, del. Setelah beberapa saat, Low 12 tersenyum pahit, mengacungkan jempol pada Luli dan berkata, Saudara Lu, tidak banyak orang yang saya, Low 12, kagumi dalam hidup saya, dan Anda adalah salah satu dari mereka. Mereka yang berani membasmi Lingfeidu masih di selatan alam dewa. Sebenarnya hanya ada segelintir dari mereka, setidaknya saya tidak berani. Lingfeidu menipu saya dan membasmi beberapa saudara laki-laki saya di Yanulow. Saya sangat senang Anda membasminya, tapi, aku lebih khawatir. Jika saudara Lu benar-benar tidak datang dari kekuatan besar, kamu akan mendapat masalah besar kali ini. Luli menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak berbohong kepada saudara 12. Saya baru saja naik sebelum memasuki makam Kaisar Bulan. Bagaimana saya bisa datang dari kekuatan besar? Saya bahkan tidak memiliki identitas warga negara sekarang. Yang ingin saya katakan adalah, jika saya bergabung dengan Menara Yanyu, apa yang dapat Anda lakukan? Lindungi saya. Tidak bisa. Lou 12 hampir tidak memikirkannya dan langsung menjawab karena kamu membasmi Lingfeidu, Menara Yanyu tidak akan pernah menerimamu. Luli meremehkan status Lingfeidu di pavilion Lingkiau, dan tidak mengetahui bahwa kakek Lingfeidu adalah salah satu dari tiga tetua teratas pavilion Lingkiau. Bahkan jika Lou 12 membasmi Lingfeidu, selama ada bukti yang meyakinkan dan perkataan dari penguasa pavilion Lingkiau, akan sulit bagi Menara Yanyu untuk menyelamatkan Lou 12. Keduanya adalah 72 sekte ilahi, dan ada persaingan, kemakmuran bersama, perbedaan, dan keluhan satu sama lain, tetapi harus ada garis bawah dan prinsip. Sekalipun terjadi perkelahian atau perselisihan, murid-murid penting dari pihak lain tidak boleh dibasmi. Ini adalah prinsipnya. Jika prinsip ini dilanggar, kedua belah pihak bisa saja berselisih, menyebabkan perang antara kedua sekte, dan tidak ada yang mampu menanggung kerugiannya. Lingfeidu terbasmi, yang melanggar prinsip. Lou 12 dapat mempermalukan Lingfeidu dengan tidak bermoral, menyiksanya, memecatnya, dan bahkan memenjarakannya selama seratus ribu tahun, ini bukanlah masalah besar, dan prinsip tidak akan dilanggar kecuali seseorang dibasmi. Jika seseorang meninggal, semuanya akan sulit untuk dikatakan, karena ini adalah provokasi terbesar bagi paviliun Lingkiau. Paviliun Lingkiau harus memberikan isyarat yang cukup dan bahkan bertarung sampai mati dengan bantuan seluruh paviliun. Jika tidak, tidak hanya reputasi sekte tersebut yang akan hancur, tetapi semua murid sekte tersebut juga akan berada dalam bahaya dan mempertanyakan sekte tersebut. Jika keadaan terus seperti ini, paviliun Lingkiau akan dikeluarkan dari 72 sekte ilahi di dalamnya, seratus ribu tahun. Alasannya mudah dimengerti, misalnya setelah membasmi Lingfeidu kali ini, paviliun Lingkiau menelan amarahnya. Kemudian lain kali kekuatan besar lainnya berani membasmi murid paviliun Lingkiau lainnya, mereka dapat membasmi para tetua paviliun Lingkiau, dan bahkan mereka dapat membasmi para tetua paviliun Lingkiau. Bayangkan saja, siapa yang berani membelot ke sekte seperti itu di masa depan? Siapa yang berani mengandalkan Anda di masa depan? Jika terus seperti ini, sekte tersebut pasti akan punah. Luli mampu membasmi Lingkiau yang dengan sendirinya membuktikan semacam kemampuannya. Menurut aturan pemeringkatan di daftar dewa, jika Lingkiau terbasmi, Luli dapat menggantikannya di peringkat. Jika masalah ini diumumkan kepada dunia dan Luli dapat bertahan, Luli pasti akan masuk dalam daftar dewa berikutnya ketika dirilis. Luli baru saja naik ke puncak dan segera menjadi orang kuat di daftar dewa. Dia pasti akan disukai oleh semua sekte besar. Tentu saja, Yanyulo sangat tertarik pada orang jenius seperti itu. Pertanyaan, Luli membasmi Lingkfeidu. Jadi apalagi Luli berada di peringkat lebih dari 300 ribu dalam daftar dewa, bahkan jika dia berada di peringkat 100 ribu dan menjadi kekuatan besar di alam dewa, Menara Yanyu tidak akan berani menerimanya. Jika dia bertarung sampai mati dengan pavilion Lingkiau untuk mendapatkan seorang jenius, banyak orang kuat dari Menara Yanyu akan mati dalam pertempuran tersebut, dan Menara Yanyu mungkin rusak parah dan dikeluarkan dari 72 sekte ilahi. Luli tidak layak membayar harga setinggi itu. Jadi begitu, Lou 12 menjelaskan alasannya, dan kemudian Luli menyadari bahwa dia agak liar. Dia tidak terlalu ingin bergabung dengan Menara Yanyu sebelumnya dan ingin menemukan Kaisar Doutian, tetapi sekarang dia menyadari bahwa Menara Yanyu bahkan tidak berani memintanya. Adapun, menemukan Kaisar Doutian, itu bahkan lebih tidak realistis. Belum lagi apakah dia bisa pergi ke Gunung Senjian, bahkan jika dia bisa pergi, itu akan membawa bencana bagi sekte Senjian. Kaisar Doutian adalah master sekte dari sekte pedang ilahi, tetapi dia hanya memiliki kekuatan bertarung sebesar master hebat di dunia dewa, bagaimana dia bisa menahan pasukan pavilion Lingqiao. Baiklah, terima kasih, Saudara 12. Saya akan memikirkan sendiri sisanya. Luli menghela nafas dan menepuk Bahulau 12, bersiap untuk menghancurkan formasi dan meninggalkan makam Kaisar bulan terlebih dahulu, lalu mencari cara untuk melarikan diri. Tidak ada yang bisa membantunya kali ini, apakah dia bisa lolos dari kejaran pavilion Lingqiao bergantung pada Tuhan. Jangan khawatir. Lou 12 mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, lalu berjalan mengitar Iaola. Setelah setengah batang dupa, dia menoleh untuk melihat ke arah Luli dan berkata, Luli, hanya ada satu cara bagimu untuk pergi sekarang. Oh, Luli menjadi bersemangat dan bertanya dengan mendesak 12 Tuhan muda, tolong beri tahu saya. 72 sekte ilahi adalah kekuatan tertinggi di alam dewa, tetapi ada banyak kekuatan yang lebih kuat dari 72 sekte ilahi. Selama Anda bergabung dengan kekuatan itu, Anda dapat bertahan. Lou 12 berkata dengan sangat pasti. Setelah jeda, dia menyebutkan nama dari empat kekuatan misalnya. Rumah Ruang dan Waktu, Pavilion Tianji, Aula Kehidupan dan Kematian, Sekte Shenjiang. Luli memutar matanya. Ini adalah empat kekuatan dewa super, empat kekuatan teratas di alam dewa. Luli juga tahu bahwa jika dia bisa bergabung dengan empat kekuatan ini, Pavilion Lingkiau pasti tidak akan berani menyentuhnya. Tapi konon empat kekuatan besar tidak pernah berinisiatif merekrut orang. Bahkan jika dia berlutut dan mati di depan empat kekuatan besar, tidak ada yang akan melihatnya, bukan? Apalagi kekuatannya terlalu rendah, diperkirakan empat kekuatan besar meremehkannya. Namun sejak Low 12 mengatakan ini, Luli masih memiliki secercah harapan dan bertanya, Apa maksud Anda, Guru 12, bahwa saya memiliki kesempatan untuk bergabung dengan empat kekuatan dewa super ini? Tidak. Low 12 menggelengkan kepalanya dan berkata empat kekuatan utama tidak mengambil inisiatif untuk merekrut orang, dan bahkan jika mereka merekrut orang dalam jumlah terkecil, mereka hanya akan merekrut orang-orang kuat dari alam dewa. Titik-titik-titik. Luli tidak bisa berkata-kata. Apakah kamu yakin Low 12 tidak mencoba mengolok-oloknya? Saudara Lu, jangan khawatir, dengarkan aku. Melihat Luli ingin memindahkannya keluar, Low 12 tidak berani pamer, dan menjelaskan Anda tidak dapat bergabung dengan empat kekuatan besar, tetapi Anda dapat bergabung dengan sub-sekte dari salah satu dari empat kekuatan besar. Keempat kekuatan besar semuanya memiliki beberapa sub-sekte tersembunyi. Misalnya, sekte pengrajin ilahi memiliki cabang di selatan alam dewa, bernama, Pavilion Senjata Ilahi. Sekte ini selalu sangat rendah hati. Dunia luar tidak tahu bahwa mereka terkait dengan sekte pengrajin ilahi, tapi kami mengetahuinya dengan sangat baik. Selama Anda dapat bergabung dengan Pavilion Artefak Ilahi, bahkan jika Pavilion Lingkiau akhirnya menemukanmu, mereka hanya bisa menelan masalahnya. Tidak, jika aku berani membalas di depan umum, hal yang paling berani kulakukan adalah membas mimu. Pavilion Artefak Luli mengerutkan kening. Low 12 mungkin tidak akan berbohong padanya. Jika Pavilion Artefak benar-benar merupakan cabang dari sekte pengrajin ilahi, maka Pavilion Lingkiau tidak akan berani menyentuhnya. Bisakah saya bergabung dengan Pavilion Artefak? Luli mengemukakan poin kuncinya. Memiliki harapan. Mata Low 12 berbinar dan dia berkata apa yang dilakukan sekte pengrajin ilahi. Ini terutama memurnikan artefak. Hampir semua artefak teratas di seluruh alam dewa berasal dari sekte pengrajin ilahi. Di antara 10 artefak teratas dalam daftar artefak, 6 dari mereka potongan itu disempurnakan oleh sekte pengrajin ilahi. Pavilion Artefak Ilahi adalah cabang dari sekte pengrajin ilahi, dan hampir semuanya adalah pemurni senjata. Dan jika Anda ingin menyempurnakan senjata ilahi, yang paling penting adalah formasi dan batasannya. Saya mengerti, Luli tiba-tiba menyadari bahwa Low 12 mengira dia memiliki harapan untuk bergabung dengan Pavilion Artefak karena kemampuannya dalam formasi dan pengekangan. Tian Lingzi adalah ahli pengrajin. Berapa tingkat pengrajin ahli ini? Luli teringat kata pengantar dalam buku yang ditinggalkan oleh Tian Lingzi, dan bertanya sambil berpikir saudara 12, para penyuling senjata dibagi menjadi tingkat apa? Pengrajin ahli termasuk dalam tingkat apa di antara para penyuling senjata? Grandmaster dari pengrajin ilahi, kamu tidak mengerti. Low 12 memandang Luli seperti orang idiot. Melihat bahwa dia benar-benar tidak mengerti, dia berkata saya tidak tahu bagaimana pemurni senjata diklasifikasikan secara spesifik, tetapi ahli dari pengrajin dewa adalah pemurni senjata terbaik. Grandmaster dari pengrajin ilahi di seluruh alam dewa. Hanya ada satu orang sekarang, dan itu adalah master dari sekte pengrajin ilahi. Di bawah Grandmaster adalah Grandmaster pengrajin ilahi, dan totalnya hanya ada 20 orang. Iingatlah bahwa ada Grandmaster pengrajin ilahi di rumah ruang dan waktu, dan statusnya di rumah ruang dan waktu adalah transcendent, sebanding dengan seorang tetua. Dengan baik, Luli sedikit terkejut dan ketakutan, dia tidak menyangka Tian Lingzi memiliki latar belakang yang begitu bagus. Jika dia benar-benar ahli dari pengrajin dewa, maka buku rahasia yang dia tinggalkan akan sangat berharga, dan dia juga akan membuat kemajuan besar jika dia pergi ke pavilion artefak. Oke, aku akan pergi ke pavilion artefak. Luli mengambil keputusan, mengangkat tangannya ke arah Low 12 dan berkata, Saudara 12, tolong tunjukkan padaku jalan yang jelas. Bagaimana aku bisa sampai ke pavilion artefak? Cara termudah adalah pergi ke kota besar terdekat untuk menemukan rumah waktu dan ruang, dan berteleportasi langsung ke kota tempat pavilion artefak berada. Tapi, saya kira orang-orang dari pavilion Lingkiau sudah berada di luar bulan makam Kaisar saat ini. Low 12 mulai merenung, mondar mandir di aula. Dia melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada Luli agar tidak khawatir, dan setelah berjalan setengah batang dupa, dia berkata kita harus memikirkan strategi yang sangat mudah, jika tidak, kamu akan melakukannya pasti mati segera setelah kamu meninggalkan makam Kaisar Bulan. Kami setiap orang yang keluar mungkin akan ditahan, dan interogasi biasa akan mengungkapmu. Menurut Low 12, tidak peduli susunan teleportasi mana yang Anda keluarkan dari makam Kaisar Bulan, pada akhirnya Anda akan muncul di sebuah lembah. Karena Lingfeidu menghancurkan manik ingatan ketika Luli membasmi Lingfeidu, pavilion Lingkiau pasti akan segera mengirim seseorang ke sini. Dan dia pasti menggunakan kemampuan teleportasi istana ruang dan waktu untuk membawa orang keluar dari makam Kaisar Bulan secepat mungkin. Pavilion Lingkiau tidak terlalu jauh dari sini. Jika Anda menggunakan sumber daya ilahi untuk meminta bantuan orang-orang dari rumah ruang dan waktu, orang kuat akan tiba di sini paling lama 2 jam, dan sudah beberapa jam sejak Luli membasmi Lingfeidu. Low 12 mondar mandir di dalam, tampak lebih khawatir daripada bahayanya. Dia bergumam jika orang suci salju dan aku bergabung untuk menimbulkan masalah, kita seharusnya bisa menarik perhatian pavilion Lingkiau. Tapi, bagaimana kamu bisa bagaimana kalau menyelinap pergi diam-diam? Alangkah baiknya jika saudara lu bisa melewati kehampaan. Tergelincir, Luli mengangkat alisnya dan berkata Tuan Muda Kedua Belas, saya memiliki sepotong baju besi yang dapat membuat saya tidak terlihat. Itu adalah artefak tingkat super. Saya mendapatkannya dari jalan hidup dan mati. Lihat apakah Anda dapat menghindarinya mendeteksi orang-orang dari pavilion Lingkiau. Baju besi lingin muncul di tubuh Luli, baju besi itu bersinar terang dan kemudian menghilang di depan Low 12. Low 12 melirik dengan bingung, lalu tampak terkejut dan bertanya, Saudara lu, apakah kamu tidak ada di aula ini? Ini, suara Luli terdengar, aku tepat di sebelahmu. Kamu seharusnya tidak dapat mendeteksiku. Aku masih berjalan di sampingmu. Luli mulai berlarian di sekitar Low 12. Tidak ada fluktuasi dalam ruang. Low 12 merasakannya, matanya berbinar dan berkata harta ini bagus, seharusnya tidak mencapai tingkat kekuatan super di alam dewa, atau itu seharusnya tidak dirasakan oleh seseorang dengan jiwa yang kuat. Tidak, jika Snow Sein dan aku menimbulkan masalah, kamu seharusnya bisa menyelinap keluar dari lembah. Sosok Luli muncul di sebelah Low 12, dan Low 12 segera mengambil keputusan oke, kamu bisa memindahkanku keluar sekarang, dan aku akan meminta orang suci salju untuk menghapus informasi tentangmu dari ingatan jiwa murid-murid kita di Menara Yanyu dan Istana Gunung Salju. Lalu kamu segera hancurkan formasi dan kita keluar. Ingatan terhapus, Luli sedikit terkejut dan bertanya, mungkinkah murid Menara Yanyu dan Istana Gunung Salju tidak bisa dipercaya. Ada terlalu banyak orang. Low 12 menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana jika ada berita tentang sampah yang menghianati kita. Maka orang suci salju dan aku akan mendapat masalah di pavilion Lingkiau, jadi akan lebih baik untuk menghapus milikmu penyimpanan. Saudara 12, Luli memandang Low 12 dengan penuh rasa terima kasih dan berkata, saya tidak akan mengucapkan kata-kata terima kasih lagi. Anda adalah teman pertama saya setelah saya datang ke alam dewa. Hahaha. Low 12 tertawa keras saudara lu, saya, Low 12, belum mengenali banyak orang dalam hidup saya, tetapi Anda masih bisa membuat saya mengagumi Anda, dan Anda telah membantu kami berkali-kali-kali ini. Saya, Low 12, jangan aku tidak ingin berhutang terlalu banyak padamu. Oke, waktu hampir habis, ayo cepat. Luli segera membawa Low 12 keluar, keduanya tiba di Snow Sein, dan kemudian mengundang Snow Sein ke samping. Orang suci salju, Low 12 berbicara mewakili Luli, dan dia berkata terus terang saudara lu dalam masalah besar dan membutuhkan bantuan kita. Oh, alis pohon willow orang suci salju bergerak sedikit, dan tanpa ragu-ragu, dia melirik ke arah Luli dan berkata, Tuan muda lu telah membantu Jingya berkali-kali. Jika Anda membutuhkan bantuan Jingya, Tuan lu, tidak apa-apa. Terima kasih, orang suci salju. Luli menangkupkan tangannya, dan Low 12 berkata atas nama Luli orang suci salju, tolong bantu kami di pavilion Yan Yu dan murid-murid istana gunung saljumu untuk menghapus semua kenangan tentang saudara lu. Sejujurnya, saudara lu membasmi Lingfei. Du, ku rasa orang-orang dari pavilion Lingqiao sudah berada di luar saat ini, kita perlu membantunya melarikan diri. Basmi Lingfei Du, ekspresi keterkejutan muncul di wajah tenang Snow Sein, dan mulut ceri kecilnya terbuka sedikit. Butuh tiga napas untuk mencerna berita mengejutkan ini, dan dia berkata dengan tegas dengan sedikit tekat di matanya. Baiklah, 12 Tuan muda, saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Low 12 mengangguk sedikit, dengan senyuman jahat di bibirnya, dan berkata Snow Sein, aku melihatmu dengan benar, kamu adalah wanita yang baik. Sayangnya, aku hanya menyukai istri, kalau tidak aku pasti akan mengejarmu. Dengan baik, Luli sedikit terdiam. Low 12 benar-benar orang yang instan. Namun, tidak ada emosi di wajah Snow Sein. Sepertinya, Low 12 sudah terbiasa dengan kata-kata mengejutkan Low 12. Low 12 tersenyum dan pergi, dengan cepat membawa semua orang dari menara, Yanyu kemari. Ia meminta semua orang tidak melawan, dan duduk bersilah di tempat. Orang-orang di menara Yanyu sangat yakin, dengan Low 12 dan duduk dengan posisi bersilah. Bas, orang suci salju mengambil tindakan, sepasang sarung tangan kulit binatang putih muncul di tangannya, dan dia berjalan menuju murid menara Yanyu satu per satu, meletakkan tangan gioknya di atas kepala mereka. Karena perintah Low 12, tidak ada murid di menara Yanyu yang menolak. Luli telah meninggalkan area di bawah pengaturan Low 12 agar tidak terlihat lagi oleh murid-murid istana gunung Salju di menara Yanyu dan meninggalkan kenangan. Baiklah, setelah beberapa saat, Low 12 datang dan berkata, Saudara Lu, kamu hancurkan formasinya dulu. Setelah menghancurkan formasi, kita akan masuk dulu, lalu kita akan langsung berteleportasi. Ngomong-ngomong, jika ada harta karun di tingkat berikutnya, aku akan meninggalkannya untukmu. Setelah aku meninggalkan makam Kaisar Bulan, jika waktunya tepat, aku akan segera menghancurkan jimat giok itu dan kamu akan segera keluar. Low 12 berpikir sejenak, lalu mengeluarkan cincin luar angkasa lainnya dan menyerahkannya dan berkata ada 300 ribu sumber dewa di dalamnya. Anda dapat pergi ke tebing gunung hitam yang jaraknya puluhan juta mil di timur laut. Ada sebuah pasar gelap bawah tanah di sana. Kamu bisa membelinya di sana. Identitas Warga Mansion Setelah membeli identitas warga mansion, kamu segera teleport ke kota besar terdekat dan temukan Time and Space Mansion untuk diteleportasi ke lembah artefak tempat pavilion artefak berada. Saya ingat bahwa 3 bulan kemudian akan tiba waktunya pavilion artefak merekrut murid. Selama Anda bergabung dengan pavilion artefak dan pavilion linkiau tidak dapat melakukan apapun terhadap Anda. Melihat mata tulus Lou 12, Lou Li merasakan kehangatan untuk pertama kalinya di alam dewa dan mendorong cincin luar angkasa ke belakang dan berkata saya membasmi Ling Feidu dan yang lainnya dan saya mendapat 500 ribu sumber ilahi. Selain itu, selanjutnya levelnya tidak akan menjadi masalah. Jika ada harta karun, Saudara 12 akan mengambilnya sebagai bantuan dariku. Awalnya, aku hanya memasuki makam Kaisar Bulan untuk menghindari musuhku, tapi sekarang aku telah mendapatkan armor senjata dewa tingkat super, dan aku puas. Saudara 12, berhentilah menolak. Melihat apa yang akan dikatakan Lou 12, Lou Li membungkuk dalam-dalam dan berkata dengan kata-kata yang sangat tegas jika saya tidak mati kali ini dan dapat mencapai kesuksesan di masa depan, saya akan membalas Anda 100 kali lipat atas rahmat hidup hari ini. Jangan katakan ini. Lou 12 berkata dengan wajah datar saya tidak meminta Anda membalas saya karena telah membantu Anda kali ini. Jika Anda tidak menyukai saya, saya tidak akan melakukannya bahkan jika Anda membayar saya ribuan kali sebagai imbalannya. Oke, Bung Dewasa, jangan terlalu bertele-tele. Gunung-gunungnya tinggi dan sungai-sungainya panjang, selama kamu hidup, akan ada banyak kesempatan untuk bertemu, jadi segera hancurkan formasinya. Bagus, Luli mengirim pesan kepada Sue Ling Air. Sue Ling Air mengulurkan tentakelnya dari mutiara Tianshi dan menembus tanah dari bawah kaki Luli. Setelah beberapa saat, dia mengirim pesan guru, beri saya dua atau tiga jam, dan aku harusnya bisa menghancurkan formasinya. Bagus, Luli mengangguk dan duduk bersilah, mengamati tanah dengan pikirannya untuk merasakan kemajuan Sue Ling Air dalam menghancurkan formasi dan mempelajari satu atau dua hal pada saat yang bersamaan. Ada benang sutra tembus pandang di bawah tanah, yang rumit dan rumit. Seluruh bawah tanah adalah formasi besar. Kaisar Bulan bukanlah master terlarang. Dia pasti meminta master super untuk membantu mendekorasi makam Kaisar Bulan. Lebih dari tiga jam kemudian, mata Luli tiba-tiba terbuka, dia memandang Luli 12 dan berkata, Saudara 12, formasinya rusak. Pintu keluarnya 3000 mil ke arah Tenggara. Luli 12 dan Snow Sein memimpin sekelompok orang menuju Tenggara, dan Luli perlahan mengikuti di belakang. Dalam perjalanan, dia masih memikirkan metode Sue Ling Air untuk menghancurkan formasi. Dia sebenarnya memiliki kepercayaan diri untuk menembus batasan ini. Dia awalnya berencana menggunakan mode menghancurkan formasi tujuh pembasmian untuk mengubah lingkaran sihir dalam batasan tersebut. Biarkan formasi hantu di sini menjadi kacau dan bertentangan satu sama lain, dan akhirnya seluruh formasi runtuh. Cara Sue Ling Air memecah formasi bahkan lebih aneh lagi, tentakelnya sebenarnya menyatu ke dalam formasi, artinya ia dan formasi tersebut menyatu menjadi satu. Kemudian rasakan langsung keberadaan pintu keluar melalui lingkaran sihir, dan kendalikan lingkaran sihir tersebut untuk membuka pintu keluar. Tidak diragukan lagi, cara Sue Ling Air menghancurkan formasi jauh lebih baik daripada caranya. Tapi ini adalah kekuatan magis bawaan dari klan Blood Immortal Finn, dan dia tidak bisa mempelajarinya bahkan jika dia mau. Low 12 dan Snow Sane memimpin sekelompok orang berlari sejauh ribuan mil, dan mereka melihat portal yang bersinar di gurun di depan. Keduanya saling memandang dan semakin mengagumi Luli, bagaimana Luli bisa mematahkan lingkaran sihir sekuat itu dengan mudah. Jika bukan karena Luli, semua orang akan terjebak di sini selama ribuan tahun. Berjalan, Low 12 memasuki portal terlebih dahulu, diikuti oleh orang suci salju, mereka berdua tiba-tiba menemukan diri mereka memasuki aula kecil. Ada jalan keluar, Low 12 dan Snow Sane melihat sekilas dan menemukan bahwa aula ini tidak hanya memiliki pintu, tetapi juga susunan teleportasi di sebelahnya. Menurut catatan senior kedua sekte, susunan teleportasi ini dapat langsung berteleportasi keluar dari makam Kaisar Bulan. Harta Karun Setelah seorang murid perempuan dari istana gunung salju masuk, matanya langsung terfokus pada tiga harta Karun yang diletakkan di tanah di tengah aula. Itu adalah pedang panjang, tongkat hijau zamrut, dan gulungan kulit binatang berwarna abu-abu. Baik pedang panjang maupun tongkatnya bersinar dengan cahaya redup, dan ada runes samar yang mengalir di dalamnya, itu jelas bukan artefak tingkat terendah, tetapi seharusnya artefak tingkat tinggi, atau bahkan tingkat super. Low 12 tiba di sana dalam sekejap dan mengumpulkan ketiga harta Karun itu. Dia memandang ke arah orang suci salju dan berkata, Orang suci salju, pilihlah salah satu. Mengapa memilih satu? Beberapa murid perempuan di istana gunung salju bergumam, tetapi orang suci salju tahu bahwa di antara tiga harta Karun, Low 12 berencana meninggalkan satu untuk luli. Dia tidak pendiam dan mengangguk saya ingin tongkat kerajaan. Low 12 melemparkan tongkatnya, dan kemudian menyimpan dua harta yang tersisa tanpa penjelasan apapun. Dia melirik ke arah sekelompok orang dan berkata, Snow Sein dan aku akan berteleportasi. Jika ada di antara kalian yang ingin masuk, sekali Anda melewati level tersebut, Anda dapat memasuki gerbangnya sendiri. Hidup, mati, kemuliaan, kemudian tergantung pada nasib Anda sendiri. Tidak ada yang berani masuk. Makam Kaisar Bulan terlalu berbahaya, begitu banyak orang yang meninggal kali ini, dan mereka hampir terjebak dalam formasi ilusi selama seribu tahun. Pada saat ini, semua orang sedikit bingung tentang bagaimana Low 12 dan orang suci salju menghancurkan formasi. Semua kenangan luli dalam jiwa mereka telah dihapus oleh orang suci salju. Tidak ada yang naik ke level berikutnya, jadi masuk ke susunan teleportasi dan keluar. Low 12 mengangguk ke arah Snow Sein, yang memimpin murid-murid perempuan dari Istana Gunung Salju ke dalam susunan teleportasi satu per satu. Kilatan cahaya putih menyala dan seseorang menghilang ke Aula dan dipindahkan. Kalian juga masuk dan tunggu aku di luar. Low 12 memberi perintah kepada orang-orang di Menara Yanyu, dan sekelompok murid dari Menara Yanyu berteleportasi. Ketika hanya Low 12 yang tersisa, dia mengeluarkan pedang panjang dan menggulung kulit binatang itu. Namun, dia tidak melihat gulungan kulit binatang itu, dia merenung sejenak dan meletakkan gulungan kulit binatang abu-abu itu di tanah. Ledakan, dia menghancurkan jimat giyok di tangannya, melangkah kesusunan teleportasi, dan menghilang ke Aula. Sesaat kemudian, ada kilatan cahaya di Aula, dan Luli berteleportasi. Dia melihat sekeliling dan dengan cepat melihat gulungan kulit binatang. Dia mengerutkan bibirnya, sepenuhnya setuju dengan Low 12 di dalam hatinya. Tidak peduli berapa banyak harta karun yang ada di Aula ini, setidaknya Low 12 tidak menelan semuanya. Tidak peduli sihir apa yang terekam dalam gulungan kulit binatang abu-abu ini, bahkan sihir tingkat terendah pun dapat membuktikan bahwa karakter Low 12 masih sangat bagus. Dia berjalan mendekat dan menyimpan gulungan kulit binatang itu. Dia sedang tidak berminat untuk memeriksanya, jadi dia berdiri diam menunggu sinyal Low 12. Koma, Low 12 dan yang lainnya memang keluar dari makam Kaisar Bulan dan muncul di sebuah gua di sebuah lembah, di luar lembah, Low 12 dan yang lainnya tiba-tiba dipenuhi orang, setidaknya seribu orang. Ling Hong, Low 12 menatap seorang pria parubaya pada pandangan pertama pria ini cukup terkenal di bagian selatan alam dewa. Berperingkat sekitar 20 ribu dalam daftar dewa, dia sering mewakili pavilion Ling Kiao dan merupakan ayah Ling Feidu. Apakah pavilion Ling Kiao begitu memperhatikan enam kekuatan besar alam dewa? Low 12 memandang orang-orang di sekitar Ling Hong, ekspresinya sedikit berubah, dia sedikit khawatir. Bisakah armor Ling Yin Luli menghindari pelacakan semua orang? Jika dia ketahuan, Luli tidak akan pernah bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Low 12 dan Snow Sein saling memandang. Dia menganggup ke Snow Sein dan memimpin orang-orang menuju lembah. Gua tempat mereka berada tidak besar, dan orang-orang dari pavilion Ling Kiao semuanya berada di luar gua. Low 12 sedang berjalan di depan. Dia menemukan bahwa gua itu dikelilingi oleh orang-orang dari pavilion Ling Kiao. Wajahnya menjadi gelap, dan dia melihat ke arah Ling Hong dan berkata Low 12 telah melihat penatua Ling dan semua senior. Kalian akan mengelilinginya dari luar dan jangan izinkan kami. Keluarlah, apa yang sedang kamu lakukan. Wajah Ling Hong tanpa ekspresi, dengan ekspresi kesedihan di matanya. Para tetua lainnya tidak berbicara. Ling Hong berhenti dan berkata dengan dingin anak laki-laki dari keluarga Low, Anakku sudah mati. Ling Feidu sudah mati. Luli memasang ekspresi terkejut di wajahnya, begitu pula para murid menarai Yan Yu dan istana Gunung Salju. Mereka tidak mengetahui bahwa Ling Feidu telah terbasmi, dan sebagian ingatan mereka telah terhapus, sehingga mereka sangat terkejut ketika mendengar berita tersebut. Wajah Snow Sen dingin, tapi aktingnya tetap tepat, matanya yang indah bersinar dan mulutnya sedikit terbuka, yang sangat menggoda. Ekspresi Low 12 berubah, dan dia menangkupkan tangannya dan berkata, Penatua Ling, mohon sampaikan belasung kawas saya. Ada banyak bahaya di makam Kaisar Bulan, dan banyak dari orang-orang kita meninggal di sana. Saudara Feidu, seorang pria muda dan berbakat, meninggal di dalam. Sayang sekali. Wajah Ling Hong menjadi gelap, dan kemudian aura pembahasmi yang kuat muncul di tubuhnya, dan dia berteriak jika Feidu mati saat membobol makam Kaisar Bulan, aku tidak akan pernah muncul di sini. Feidu, dibasmi oleh seseorang. Ya, saya membawa orang ke sini hari ini untuk menemukan pelaku sebenarnya dan membalaskan dendam anak saya. Wah, kata-kata Ling Hong menyebabkan keributan di antara banyak orang di lembah, ratusan orang datang ke pavilion Ling Kiao, dan ratusan lainnya menyaksikan kegembiraan di dekatnya. Semua orang baru saja berspekulasi tentang apa yang terjadi, tetapi sekarang mereka tahu bahwa Ling Feidu telah terbasmi. Bagaimana bisa? Lou 12 memasang ekspresi keheranan di wajahnya, dan dia berkata dengan terkejut siapa yang tahu identitas saudara Feidu. Siapa yang berani begitu berani? Berani membasmi murid inti dari 72 sekte ilahi. Senior Ling, kamu harus mencari tahu tentang masalah ini. Mari kita selesaikan masalah ini dan mencari keadilan bagi saudara Feidu. Itu wajar. Ling Hong menatap Lou 12 dan orang suci salju dengan mata dingin, dan berkata dengan dingin saya di sini untuk mencari pelakunya. Jadi, saya harus membuat kalian semua sedih untuk sementara. Saya akan menahan siapapun yang keluar dari kaisar bulan, makam, cari jiwa satu per satu sampai pelaku sebenarnya ditemukan. Mencari jiwa, ekspresi Lou 12 dan orang suci salju berubah, jika jiwa mereka dicari, Luli akan segera terungkap. Lou 12 dan Snow Sein saling berpandangan lagi, dengan tekat di mata mereka. Wajah Lou 12 berangsur-angsur menjadi dingin, dan dia berkata dengan nada yang agak tidak ramah mencari jiwa. Apakah penatua Ling curiga kita membasmi saudara Feidu? Ini bukan kecurigaan. Ling Hong melambaikan tangannya dengan dominan dan berkata siapapun yang keluar dari makam kaisar bulan dicurigai, dan saya tidak bertanggung jawab atas situasi ini. Putra saya meninggal secara tragis. Untuk mencari keadilan baginya, saya hanya bisa berbuat salah pada kedua belas orang itu, keponakan dan keponakan jingnya. Petik 2 Mendengus Lou 12 mendengus dingin dan berkata bagaimana jika kita tidak ingin merasa bersalah. Mungkinkah penatua Ling ingin membasmi kita? Kami, murid pavilion Yan Yu, bukanlah pengecut yang dapat dimanipulasi oleh orang lain. Para sarjana bisa dibasmi tanpa dipermalukan. Snow Sein berbicara untuk pertama kalinya jingnya selalu menghormati para senior pavilion Ling Kiao, tetapi jika mereka ingin mencari jiwa jingnya, jingnya tidak akan ragu untuk mati, dan dia tidak mau menerima penghinaan ini. Wah, orang-orang yang menyaksikan keseruan di luar lembah sangat bersemangat. Bukankah mereka menyangka akan menemui hal seru kali ini? Apakah pavilion Ling Kiao dan istana gunung salju Yan Yulou akan berfungsi? Ini adalah berita besar di dunia ilahi. Aura pembasmi melonjak dari tubuh Ling Hong. Dia baru saja kehilangan putranya dan sangat tertekan saat ini. Jika Lou 12 dan orang suci salju tidak luar biasa, dia pasti sudah lama menamparnya sampai mati. Melihat situasinya, seorang tetua dari pavilion Ling Kiao mungkin menghilang, dan dengan cepat berkata 12, Jingya, saudara Hong baru saja kehilangan putranya, tidak bisakah kamu lebih rendah hati? Pavilion Ling Kiao telah berteman dengan istana gunung salju menara Yan Yu selama beberapa generasi, dan kamu dan Feidu juga saling mengenal. Secara logika, kalian semua harus membantu kami menemukan pembasmi yang sebenarnya. Bukankah orang yang lebih tua memberitahumu bahwa murid dari 72 sekte ilahi harus saling membantu dan bersatu serta bersahabat di luar? He he, Lou 12 tertawa mengejek dan berkata hal ini diperlukan untuk saling membantu, bersatu dan bersahabat. Tapi itu tidak termasuk membiarkan orang mencari jiwa sesuka hati. Maka kita akan kehilangan privasi di tubuh kita. Ini adalah penghinaan terbesar pada kepribadian kita. Kakekku pernah memberitahuku sebenarnya, kita para murid menara Yan Yu bisa mati, tapi kita tidak boleh dipermalukan. Orang suci salju kemudian berkata Penatua Linggang, kami tidak memiliki keluhan terhadap Tuan Feidu, mengapa kami ingin membasminya? Bahkan jika kami memiliki keluhan, kami hanya akan meminta para tetua untuk maju. Bagaimana kami bisa membasminya? Secara pribadi, di antara berbagai sekte, kita semua tahu aturan rahasianya. Kita tidak boleh membasmi murid inti. Para tetua sudah sering memperingatkan kita tentang hal ini. Kita tidak boleh menerima pengampunan pencarian jiwa. Saya dapat bersumpah demi sumpah darah Tuhan bahwa Lingfeidu pasti tidak dibasmi oleh kita. Kalau tidak, kita akan mati parah. Linggang dan beberapa tetua pavilion Lingkiau saling memandang dengan wajah penuh keyakinan. Bagaimanapun, sumpah darah Tuhan Mahadewa tidak berani diucapkan dengan santai. Hal ini adalah standar tertinggi sumpah darah di alam dewa. Banyak orang berkuasa yang melanggarnya dalam sejarah telah meninggal secara tragis. Lou 12 mengangkat bahu dan berkata saya juga bisa bersumpah darah kepada Tuhan Allah, dan saya tidak akan pernah membasmi Lingfeidu. Linggang melirik ke arah Linghong, tetapi ekspresi muram di wajah Linghong tidak meredah, dan dia berkata dengan suara dingin apakah kamu membasminya atau tidak, tetaplah di sini sekarang. Tidak ada yang bisa pergi. Belum terlambat untuk pergi setelah masalah ini diketahui. Um, ekspresi Lou 12 menjadi gelap lagi, matanya penuh dengan pemberontakan. Dia tiba-tiba menghancurkan jimat giyok berwarna merah darah di tangannya, lalu mengeluarkan pedang di tangannya dan mengarahkannya ke Linghong dari jauh orang-orang dari pavilion Lingkiau. Apakah kamu menindasku? Apakah ini keterlaluan? Apa menurutmu kami? Orang-orang dari menara Yanyu, mudah ditindas. Murid-murid menara Yanyu mematuhi perintahku dan bergegas keluar bersamaku. Siapapun yang berani menghentikanku akan ditembak sampai mati. Aku, lantai 12, masih tidak percaya. Mereka, orang-orang dari pavilion Lingkiau, benar-benar berani meninggalkan kita di sini. Dengan baik, murid menara Yanyu semuanya ketakutan mengapa Lou 12 begitu gila. Lingfeidu sudah meninggal dan Linghong memiliki temperamen yang buruk. Apakah dia mencari kematian? Orang suci salju memahami bahwa Lou 12 sedang bersiap untuk menciptakan peluang bagi Luli. Lagipula, jika pemandangannya tidak kacau, akan mudah untuk melihat Luli ketika dia keluar. Matanya berkedip beberapa kali, berpikir jika Luli dan yang lainnya tidak mati, mereka akan terjebak di makam Kaisar Bulan setidaknya selama seribu tahun. Waktu seribu tahun seorang wanita sangatlah berharga, dia bisa menjadi wanita tua ketika dia keluar setelah seribu tahun. Memikirkan hal ini, dia mengertakkan gigi peraknya, mencabut dahan hijau dan berkata, murid istana gunung salju ikuti aku dan bergegas keluar untuk melihat apakah para tetua pavilion Lingkiau benar-benar berani membasmi kita. Meskipun kita istana gunung salju semuanya perempuan murid-murid, tapi ada juga harga diri yang tidak lebih lemah dari harga diri laki-laki, serang. Kamu sangat berani, kamu ingin mati. Linghong benar-benar marah, dia memiliki status tinggi di pavilion Lingkiau, dia baru saja kehilangan putranya dan penuh amarah serta niat membasmi. Sekarang beraninya dua junior di lantai 12, Snow Shane, berani bertabrakan dengannya seperti ini. Hal ini membuat amarah dalam dirinya tertahan hingga ekstrim dan hampir meledak. Berjalan, Low 12 memimpin dan berjalan keluar dengan langkah yang sangat tegas orang-orang di menara Yanyu telah mengikuti jejak Low 12 dan hanya bisa mengertakkan gigi dan mengikuti. Di sisi lain, orang suci salju juga berjalan keluar selangkah demi selangkah bersama murid-murid perempuan dari istana gunung salju dan menuju murid-murid pavilion Lingkiau di luar gua. His, orang-orang yang menyaksikan kegembiraan itu menjadi bersemangat. Jika tiga sekte dewa benar-benar mulai bertarung, itu akan menjadi peristiwa besar selama ribuan tahun. Apa yang mereka lihat hari ini sudah cukup untuk mereka banggakan selama bertahun-tahun. Ekspresi Linggang dan yang lainnya berubah drastis, mata mereka penuh amarah dan kegelisahan, Linggang terus menatap ke arah Linghong. Jika Linghong tidak bisa menahan amarahnya dan membasmi Snow Sein dan Low 12, hal itu akan menyebabkan perang di antara tiga sekte. Low 12 dan yang lainnya mendekat selangkah demi selangkah, pedang di tangannya bersinar dengan lima warna cahaya, baju besi di tubuhnya muncul, dan wajahnya penuh tekat. Murid Yanyu Low di belakangnya terinfeksi oleh aura Low 12, dan mereka semua mengeluarkan senjatanya, siap bertarung kapan saja. Wajah orang suci salju itu dingin, meski auranya tidak sekuat Low 12, langkahnya sama tegasnya dan dia terus bergerak maju berdampingan dengan Low 12. Dia memandang Linghong dengan mata berair jernih, seperti anak yang keras kepala. Di sisi lain, orang-orang kuat di pavilion Lingkiau sedikit gelisah, meskipun mereka tidak mundur dan memegang senjata di tangan, momentum mereka jauh lebih lemah. Membasmi Low 12 dan Snow Sein di depan banyak orang sama saja dengan mendeklarasikan perang terhadap dua sekte besar. Pavilion Lingkiau tidak lemah, tetapi jika diserang bersama oleh menara Yanyu dan istana Gunung Salju, pavilion Lingkiau pasti akan musnah. Linghong mengetahui hal ini dengan sangat baik, masalahnya adalah dia tidak bisa mundur saat ini. Putranya baru saja meninggal, dan sekarang dia ditindas dan direpresi oleh dua juniornya. Bagaimana dia akan bergaul di alam dewa mulai sekarang? Prestise pavilion Lingkiau juga akan musnah. Cahaya Cian gelap menyala di tangannya, dan dia melihat ke arah Low 12 yang semakin dekat, merasakan perang antara surga dan manusia di dalam hatinya. Dia dapat langsung menekan Low 12 dan Snow Sein, tetapi begitu perang dimulai, mudah untuk membasmi orang secara tidak sengaja. Jika situasinya tidak dapat dikendalikan. Bas, pada saat ini, ruang di atas lembah sedikit berfluktuasi, dan kemudian energi spiritual langit dan bumi terkondensasi menjadi sepasang mata di udara. Tekanan sebesar langit turun, membuat semua orang di lembah terengah-engah. Saat mata ini muncul, jimat giyok lain di tangan Low 12 hancur. Dia tahu sekarang adalah waktu terbaik. Jika Luli tidak bisa menyelinap keluar sekarang, dia tidak akan bisa melarikan diri. 12. Apa yang terjadi? Sebuah suara tua yang agung terdengar. Low 12 mengangkat tangannya ke arah mata di udara dan berkata kakek, Penatua Ling curiga aku membasmi putranya. Mereka tidak hanya ingin mencari jiwa kita, tetapi mereka juga memenjarakan kita. Kita cucu sedang bersiap bawa orang keluar dan segera keluar. Kakek, nama seseorang terlintas di benak banyak orang, Low Tianxing. Kakek Low 12, pemimpin aula pertempuran berdarah di Menara Yanyu, dan pembasmi nomor 1 di Menara Yanyu. Suara tua yang agung itu segera terdengar lagi, membuat seluruh tempat mendidih Ling Hong, Putramu sudah mati, dan kamu ingin melampiaskannya pada cucuku. Percaya atau tidak, aku pergi ke Gunung Ling Kiao sendirian untuk membasmi Ling Kiao mu istana. Apakah sudah dibongkar? Kata-kata Low Tianxing sangat mendominasi dia pergi ke pavilion Ling Kiao sendirian dan ingin menghancurkan pavilion Ling Kiao. Namun tidak ada yang meragukan tekat dan kemampuannya, karena Low Tianxing adalah orang gila yang terkenal di alam dewa bagian selatan dan telah melakukan banyak hal gila. Yang paling penting adalah kekuatan Low Tianxing, dia menempati peringkat 530 dalam daftar dewa, tidak lebih buruk dari master pavilion-pavilion Ling Kiao. Terlebih lagi, arti sebenarnya dari persepsinya sangat menyimpang, ketika dia menjadi gila, penguasa pavilion Ling Kiao mungkin tidak berani bertarung dengannya. Di alam dewa, orang tidak takut pada tirani. Yang paling mereka takuti adalah orang-orang yang tidak mengikuti aturan dan prinsip dan menjadi gila di setiap kesempatan. Low Tianxing adalah salah satunya. Ling Hong dan yang lainnya menatap mata itu, merasa sangat sedih. Jelas Ling Feidu yang terbasmi, jadi merekalah yang harus melampiaskan amarahnya. Mengapa mereka sekarang ditindas? Berdengung. Ruang di dalam gua sedikit berfluktuasi, dan Luli berteleportasi, dia langsung mengaktifkan kekuatan tembus pandang dari Ling Yin Armor. Setelah saya keluar, saya sangat gugup karena terlalu banyak orang kuat di luar. Dia tidak berani bergerak setelah dia keluar. Baru setelah dia yakin tidak ada pikiran spiritual yang datang, dia diam-diam berjalan keluar. Langkahnya sangat ringan dan kecepatannya sangat lambat. Dia sangat beruntung karena semua orang di luar tertarik pada Low Tianxing dan tidak ada yang memperhatikan situasi di dalam gua. Ling Hong dan yang lainnya menatap mata itu. Ling Hongzeng berkata dengan tangan sedih senior Tianxing, puteraku meninggal secara tragis. Murid-murid yang memasuki makam Kaisar bulan kali ini semuanya di Basmi tanpa ampun. Master paviliunku sangat marah. Jika itu berbeda, kamu juga akan marah pada 12 dan yang lainnya, kan? Saya tidak bermaksud mempermalukan 12, saya hanya ingin mereka tinggal sementara dan bekerja sama dalam penyelidikan. Selama pelaku sebenarnya ditemukan, saya akan pergi ke Menara Yanyu untuk mengaku bersalah secara langsung. Bagaimana? Luli baru saja keluar dari gua, saat ini, langkahnya terhenti dan seluruh tubuhnya menjadi sangat dingin. Karena dia menemukan bahwa mata di udara melirik ke arahnya, dan hanya satu pandangan saja hampir membuatnya tidak mampu menahan aura menakutkan itu. Jika dia terjatuh, dia mungkin akan mengeluarkan suara dan langsung terlihat. Kakek, untungnya, Low 12 tiba-tiba berteriak keras, matanya bergerak dan tidak lagi memperhatikannya. Low 12 menangkupkan tangannya dan berkata sejak Penatua Ling mengatakan ini, kakek akan membiarkan masalah ini sendirian dan kami akan bekerja sama dengannya. Dapat dimengerti bahwa dia sedang dalam suasana hati yang buruk ketika Feidu terbasmi. Cucunya juga salah sekarang, karena cucu ini kesalahan 12 karena membuat kakek khawatir. Berjalan, saat Low 12 berbicara, Luli mengambil tindakan lagi. Low 12 menciptakan kesempatan bagus untuknya. Jika dia tidak memanfaatkannya, dia akan menjadi idiot. Low 12 berbicara dengan sangat cerdik dan membuat makna ganda, memberitahu Low Tianxing untuk tidak memperhatikan Luli. Meskipun Low Tianxing adalah orang gila, dia bisa menjadi negara adidaya di alam dewa, seberapa pintar dia. Hah! Low Tianxing mencibir dan terdiam selama 10 napas sebelum berkata saya dapat bekerja sama dalam penyelidikan, tetapi Ling Hong, dengarkan saya. Saya dapat memukul dan memarahi cucu saya, tetapi orang lain tidak bisa. Jika tidak, Ham, mendengus. Dalam 10 napas, Luli diam-diam melewati lingkaran yang dikelilingi oleh orang-orang kuat dari pavilion Lingkiau, berjalan ke pinggiran lembah dan melayang keluar lembah tanpa suara. Dia sangat beruntung, Ling Hong dan yang lainnya tertarik pada Low Tianxing, dan kali ini pavilion Lingkiau tidak mengirimkan negara adidaya dari dunia dewa untuk mengambil alih, jika tidak, dia akan ketahuan segera setelah dia keluar. Mata di udara menatap diam-diam ke arah lembah, Luli merasakan hawa dingin di tubuhnya lagi, tetapi saat berikutnya mata Low Tianxing perlahan menghilang di udara. Low 12 menghela nafas lega di dalam hatinya dan menyimpan senjatanya, dia baru saja menyadari tatapan aneh di mata Low Tianxing dan mengetahui bahwa Luli telah melarikan diri dari lembah. Dia melirik ke arah Snow Sein, yang mengerti, dan senyuman tipis muncul di sudut mulutnya. Dia tidak mengetahui rencana Luli dan Low 12, tetapi Luli dapat melarikan diri dari lembah tanpa ada yang menyadarinya, maka pasti akan jauh lebih sulit bagi pavilion Lingkiau untuk memburu Luli. Kumpulkan senjata dan bekerja sama dengan para tetua pavilion Lingkiau untuk menemukan pelakunya. Orang suci salju melambaikan tangannya dan memimpin orang-orang ke samping, Low 12 juga memimpin orang-orang. Orang-orang dari pavilion Lingkiau tidak lagi berani mengepung semua orang, karena Low 12 dan yang lainnya tidak akan melarikan diri. Linggang meminta sekelompok orang untuk terus menjaga gua, dia menepuk bahu Linghong dan berjalan menuju Low 12 dan yang lainnya, bersiap untuk menanyakan beberapa informasi tentang makam Kaisar Bulan. Tapi jelas sekali bahwa ingatan para murid istana gunung salju dan menara Yanyu tentang Luli telah terhapus. Pavilion Lingkiau tidak berani mencari jiwa orang suci salju dan Low 12, mereka dapat mengajukan beberapa pertanyaan, tetapi mereka tidak akan pernah menemukan pelakunya. Koma, Luli sudah keluar dari lembah, dia tidak berhenti sejenak, dan berlari menuju kejauhan seperti hantu rubah. Low 12 memberitahunya bahwa ada tebing hitam puluhan juta tahun yang lalu di timur laut ada pasar gelap bawah tanah di sana dan Anda dapat membeli status warga negara. Kecepatannya berada pada puncaknya, dan dia bisa berlari tanpa mengeluarkan suara apapun saat mengenakan Lingyin Armor, dia tahu bahwa meninggalkan lembah tidak berarti keselamatan mutlak. Kerangka Dewa Perang dan Mutiara Jahat Surgawi Mayat Ilahi adalah celah yang sangat besar. Selain itu, Yixian pernah berada di luar makam Kaisar bulan sebelumnya, siapa yang tahu jika dia telah kembali ke Istana Kaitian. Ketika pavilion Lingqiao menggunakan pengaruhnya untuk menyelidiki, setelah identitasnya terungkap oleh Yixian Dao, diperkirakan seluruh selatan alam dewa akan mulai mencarinya. Akting Low 12 dan yang lainnya barusan sedikit berlebihan, Linghong dan yang lainnya mungkin tidak curiga dalam jangka pendek, tapi mereka pasti akan curiga seiring berjalannya waktu. Jika dia tidak dapat bergabung dengan pavilion artefak sebelum pavilion Lingqiao bereaksi, hidup atau matinya masih tidak dapat diprediksi. Ayo cepat, Luli melarikan diri tanpa henti sejenak, untungnya semua orang di dekatnya tertarik pada lembah tersebut. Tidak ada binatang buas yang bercokol di pegunungan terdekat, jadi dia bepergian dengan mudah. Perjalanan puluhan juta mil tidaklah jauh, dan Luli hanya membutuhkan lebih dari sehari untuk menemukan tebing besar, tebing gunung hitam. Dia berjalan berputar-putar dan dengan cepat mendeteksi gelombang terbatas di sebuah gua kecil. Dia juga mendeteksi beberapa pengintai yang mengintai di dekatnya. Dia berputar-putar dan menyingkirkan armor dewa, armor naga muncul di tubuhnya, dan berjalan menuju gua dengan sangat angkuh. Sebelum mereka tiba di gua, seorang pria parubaya berkulit gelap dan kurus melayang keluar. Dia menatap Luli dengan waspada dan bertanya, ada urusan penting apa yang Anda miliki di sini, Tuan. Belanja, 500 keping energi ilahi muncul di tangan Luli, dan dia melemparkannya dan berkata, temanku bilang kamu punya banyak barang bagus di sini. Itu wajar. Ketika pria parubaya berkulit gelap dan kurus melihat bahwa Luli menggunakan 500 sumber dewa, dia segera tersenyum dan berkata, pada dasarnya kami memiliki segala sesuatu yang tidak dapat dibeli di kota. Baru-baru ini, sekelompok rubah cantik adalah dikirim, dan masing-masing adalah kuali kelas atas. Hei, jika Tuan Muda ini tertarik, dia bisa bersenang-senang, hei hei. Pria parubaya berkulit gelap dan kurus membawa Luli menuju gua, begitu dia melangkah ke dalam gua, Luli merasakan matanya kabur dan dia benar-benar memasuki aula besar. Ada dua baris wanita cantik berdiri di aula utama, mengenakan pakaian yang sangat terbuka, ada empat koridor di aula utama, mungkin mengarah ke aula samping yang berbeda. Selamat datang tamu-tamu terhormat kami. Sepuluh wanita cantik berlutut di tanah, dada mereka ditutupi dengan bunga putih, dan wajah mereka lembut dan menawan. Luli menganggup diam-diam. Ini adalah cara yang baik bagi pasar gelap untuk menyambut tamu. Ada seorang lelaki tua berjubah pelayan di aula utama. Dia merasakan auranya, dan dia seharusnya berada di level tentara kekaisaran. Dia mendatanginya sambil tersenyum dan berkata, Tuhan, selamat datang di Istana Gunung Hitam. Apakah Anda ingin membeli harta karun, atau Anda ingin bersenang-senang? Selama Anda memiliki sumber daya ilahi yang cukup, kami dapat memenuhi semua kebutuhan Anda. Beli harta karun. Luli tidak punya waktu atau mood untuk menghibur dirinya sendiri, katanya acuh-ta'acuh. Orang tua itu segera membawanya ke koridor pertama di sebelah kiri, berjalan beberapa puluh kaki, memasuki jalan cabang, dan akhirnya memasuki aula samping. Duduk di aula samping, Luli tidak ingin membuang waktu dan berkata langsung pada intinya, saya ingin menjadi warga mansion. Berapa harganya? Apakah itu warga negara? Orang tua itu mengerutkan kening. Luli baru saja menawarkan 500 sumber daya ilahi kepada penjaga gerbang di luar. Bagaimana mungkin orang kaya seperti itu bahkan tidak menjadi warga mansion? Namun, dia tidak bertanya lagi, dia berhenti sejenak dan berkata, jika kamu ingin memenuhi syarat sebagai warga rumah Changyan, biayanya akan lebih murah. Jumlahnya sekitar 100 ribu sumber dewa. Wilayah pemerintahan lainnya akan lebih banyak, mahal. 100 ribu. Luli mengerutkan bibirnya, mengira dia dibasmi seperti nangui. Namun saat orang berada di bawah atap, mereka harus menundukkan kepala. Dia menganggup dan berkata, oke, 100 ribu adalah 100 ribu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya? Orang tua itu ragu-ragu dan berkata, jika lambat, itu akan memakan waktu 3 hari. Jika Anda ingin mempercepatnya, Anda perlu menambahkan 20 ribu sumber ilahi. Ini bisa dilakukan paling cepat dalam setengah hari. Bergantung pada, Luli benar-benar terdiam. Istana Gunung Hitam ini sangat teduh. Mereka benar-benar memerasnya berulang kali. Dia mengertakkan gigi dan berkata, bukankah kamu terlalu kejam? Cukup bagi seorang pria untuk memiliki status 100 ribu sumber dewa, tetapi dia masih harus terjebak dalam waktu. Tuan muda ini, bukan karena kami kejam, lelaki tua itu menjelaskan dengan sabar hal ini perlu ditangani dengan berbagai hubungan, dan orang-orang kuat perlu dikirim ke kota terdekat secepat mungkin. Ada juga kebutuhan untuk berbakti, jika tidak. Oke-oke, 120 ribu, 120 ribu, segera lakukan. Luli merasa kesal setelah mendengar ini. Cincin itu bersinar terang. Dia mengeluarkan sekumpulan sumber dewa dan melemparkannya ke tanah. Dia berkata, ini adalah 50 ribu sumber dewa. Saya akan membayar sumber dewa yang tersisa. Oke tidak masalah. Orang tua itu menyapu tangannya dan mengambil semua sumber ilahi. Dia mengeluarkan sebuah botol kecil dan menyerahkannya kepada Luli dan berkata, Tuan muda, tolong beri tiga tetes darah di atasnya. Saya akan meminta seseorang menanganinya segera. Itu bisa dilakukan dalam setengah hari. Luli meneteskan tiga tetes darah, lalu dia berdiri dan berjalan keluar, berkata, aku akan keluar untuk melakukan beberapa tugas dulu, dan aku akan kembali untuk mengambilnya dalam setengah hari. Orang tua itu menyuruh Luli pergi dengan hormat. Setelah Luli keluar, dia memastikan tidak ada yang mengikutinya. Armor Lingyin di tubuhnya segera muncul, dan dia memasuki keadaan tak terlihat. Dia menemukan tempat untuk duduk bersila di luar tebing Gunung Hitam. Dia khawatir tentang orang-orang dari Istana Gunung Hitam, jika mereka meretas sumber sucinya, mereka akan melaporkannya ke Istana Changyan. Ketika saatnya tiba, dia sedang duduk di dalam, tetapi dia dikelilingi oleh sekelompok tentara pemerintah dan tidak dapat melarikan diri. Tidak lama kemudian, beberapa orang terbang keluar dari tebing Gunung Hitam, mengeluarkan seekor binatang kosong dan terbang, Luli menunggu dengan tenang. Setelah setengah hari, orang-orang itu kembali dan memasuki gua. Luli menunggu sebentar dan duduk di luar sebentar, setelah memastikan tidak ada pasukan pemerintah atau pengejar di dekatnya, dia menampakkan dirinya dan memasuki gua. Setelah dibawa ke aola kecil oleh lelaki tua itu, lelaki tua itu mengeluarkan jimat giyok hijau dan menyerahkannya kepada Luli, sambil berkata, Tuan, ini adalah tanda identitas Anda. Dengan tanda ini, Anda akan menjadi warga negara Chang Yan rumah besar. Luli mengambilnya dan merasakannya, dan menemukan bahwa jimat giyok ini memiliki sedikit hubungan spiritual dengannya. Ada dua karakter Cina besar Chang Yan yang tertulis di atasnya. Dia telah melihat tanda ini sebelumnya, dan banyak tentara dari pemerintah membawanya dia. Hmm, Luli merasa lega setelah mendapatkan identitas warga mansion, setidaknya dia bisa masuk dan keluar kota sesuka hati, dan dia bisa pergi ke Time and Space Mansion untuk berteleportasi. Dia tidak terburu-buru untuk pergi, dia memikirkannya dan berkata, Apakah kamu memiliki kristal api darah? Luli sekarang hanya memiliki satu kristal api darah yang tersisa, dan senjata terbesarnya, Tengkorak Dewa Perang, hanya dapat menggunakan satu gerakan. Begitu dia bertemu musuh yang kuat, dia tidak punya pilihan selain menunggu kematian jika kristal api darah terakhir habis. Kristal api darah, orang tua itu mengerutkan kening, lalu mengeluarkan sebuah buku. Dia membalik-balik beberapa halaman, menunjuk ke batu kristal merah dan berkata kepada Luli, Apakah ini? Luli melihatnya, menganggup dan berkata, Ya, berapa harganya? Stoknya saat ini habis dan perlu dimobilisasi dari markas. Bahkan jika kita pergi ke markas, jumlahnya pasti tidak akan banyak. Blood flame kristal adalah bahan sihir yang sangat langka. Orang tua itu melihat-lihat informasi dan berkata harganya setidaknya sekitar 100 ribu sumber ilahi. Diperlukan setidaknya setengah tahun untuk mentransfernya dari kantor pusat. Guru, jika Anda membutuhkannya, Anda dapat membayar sejumlah deposit di muka dan saya dapat menghubungi markas besar untuk memobilisasinya. 100 ribu, Luli berkedip dan tidak bisa berkata-kata. Satu gerakan dari kerangka Dewa Perang setara dengan menghabiskan 100 ribu sumber daya suci. Bagaimana jika dia melepaskan 100 gerakan berturut-turut? Apakah itu berarti membakar 10 juta sumber ketuhanan? Tentu saja, Luli tahu bahwa Istana Gunung Hitam itu sendiri adalah pasar gelap bawah tanah, dan harga semuanya beberapa kali lipat, bahkan puluhan kali lipat, dari harga pasar. Tidak untuk saat ini, saya akan datang jika Anda membutuhkan saya nanti. Ngomong-ngomong, bisakah Anda memberi saya peta detail area terdekat? Luli berdiri dan hendak pergi. Lelaki tua itu menunjukkan cincinnya dan menyerahkan gulungan kulit binatang. Dia berkata sambil tersenyum peta ini diberikan kepadamu secara gratis. Istana Gunung Hitam selalu menunggu kunjunganmu lagi. Luli menyerahkan sumber ilahi yang tersisa dan berjalan keluar, dia dengan cepat memasuki keadaan tak kasat mata dan meninggalkan sekitarnya. Dia juga mengambil jalan memutar di dekatnya dan merasa lega setelah memastikan Istana Gunung Hitam tidak mengirim siapapun untuk mengikutinya. Setelah melihat peta, Luli melihat kota terdekat berjarak ratusan ribu mil, dia tidak berani tinggal lebih lama lagi dan bergegas ke sana secepat mungkin. Setelah menghabiskan lebih dari satu jam, Luli tiba di dekat kota. Dia tidak masuk gegabu, tetapi berjalan keliling kota, setelah memastikan bahwa semuanya normal, dia memperlihatkan tubuh aslinya dan berjalan ke kota dengan mengenakan jubah hijau. Ada orang yang menjaga gerbang kota, jika ada tanda pemerintah yang tergantung di sana, mereka akan mengabaikannya, jika tidak maju untuk menyelidiki. Luli menutup jimat giok warga rumah lebih awal dan berjalan menuju kota dengan sikap rendah hati, tentara istana di gerbang meliriknya tanpa memandangnya, dan Luli dengan mudah masuk ke kota. Bagus, saat dia memasuki kota dan melihat kastil yang rapi dan jalan-jalan bangsawan di kedua sisi, Luli merasa sangat lega. Dia dengan cepat berjalan menuju utara kota. Susunan teleportasi berada di alun-alun di utara kota. Dia harus pergi ke kota besar terdekat dan kemudian menemukan Time and Space Mansion untuk berteleportasi ke sana. Sebenarnya bisa saja berteleportasi dari satu kota ke kota lain, namun jaraknya terlalu jauh. Jika Anda berteleportasi seperti ini, mungkin akan sulit mencapai lembah artefak dalam waktu satu tahun. Lembah artefak bukan di rumah Chang Yan, melainkan di rumah Nanyang, dua rumah terpisah dari rumah Chang Yan. Sesampainya di alun-alun kecil di utara, Luli menyerahkan sumber dewa dan memasuki susunan teleportasi. Setelah cahaya putih menghilang, dia tiba di kota raksasa. Rumah waktu dan luar angkasa, Luli keluar dari susunan teleportasi, dan matanya dengan cepat tertarik pada kastil hitam besar di sisi kiri alun-alun. Ada tiga karakter besar yang terukir di kastil, yaitu rumah ruang dan waktu. Pavilion Tianji, Istana Kehidupan dan Kematian, Sekte Pengrajin Ilahi. Luli juga melihat tiga kastil besar yang hampir tinggi dan megah di sebelahnya. Empat kekuatan dewa super memiliki kuilnya sendiri di kota-kota besar alam dewa, sepertinya rumor itu benar. Ayo pergi. Luli berdiri sejenak dan berjalan dengan tegas menuju kastil Time and Space Mansion. Gerbang Time and Space Mansion sangat megah dan mampu menampung belasan orang yang masuk dan keluar, ada dua pintu kecil di sebelahnya, keduanya dijaga oleh prajurit berbaju besi merah dan biru. Luli merasakan auranya dan menemukan bahwa auranya lebih kuat daripada aura tentara istana, fondasi dari rumah ruang dan waktu memang kuat. Luli menemukan bahwa tidak ada seorang pun yang masuk atau keluar dari pintu utama, tetapi orang-orang masuk dan keluar dari pintu kecil di kedua sisi dari waktu ke waktu. Dia berpikir sejenak dan berjalan keluar dari pintu kecil, menangkupkan tangannya ke arah kedua penjaga dan berkata kalian berdua, saya ingin berteleportasi ke suatu tempat, pintu mana yang harus saya masuki. Penjaga itu tidak terlalu sombong, dia menganggup dengan sopan dan berkata, masuk saja dari sini. Akan ada seseorang yang menunggu di dalam. Luli menganggup dan berjalan masuk. Di dalamnya ada ola besar dengan tujuh atau delapan lelaki tua berjubah pramugara berdiri di sana. Melihat Luli masuk, seseorang menyapanya dengan sopan dan berkata, tamu terhormat ini, bantuan apa yang Anda butuhkan dari istana ruang waktu? Aku ingin pergi ke suatu tempat, lembah artefak. Luli berkata langsung pada intinya. Apakah itu lembah artefak di rumah nanyang? Rambut lelaki tua itu disisir dengan rapi dan dia sangat sopan. Setelah melihat konfirmasi Luli, dia merenung sejenak dan berkata, untuk berteleportasi langsung ke sana, mungkin memerlukan 200 ribu sumber daya ilahi. Bisakah Anda menerima harga ini? Setelah menerima konfirmasi Luli, lelaki tua itu memberi isyarat mengundang dan membawa Luli masuk. Ada lorong di dalamnya. Setelah berkeliling, Luli tiba di Aula Cabang. Ada altar yang indah di Aula Cabang. Ada empat patung setengah binatang dan setengah manusia di depan, belakang, kiri dan kanan. Altar dipenuhi pola padat seperti jaring laba-laba, yang bisa dilihat, Luli merasa pusing beberapa saat. Formasi yang rumit, Luli menyapu dengan pikiran rohaninya, menjelajah sebentar, dan menghela nafas. Orang tua itu menunjuk ke altar dan berkata tamu ini, setelah Anda mengirimkan sumber ilahi, kami dapat segera mengaktifkan susunan ruang waktu dan memindahkan Anda keluar lembah artefak. Kesalahannya tidak akan melebihi seratus mil. Bagus. Rumah ruang dan waktu yang bergengsi pasti tidak akan berbohong kepada orang lain, jadi Luli dengan murah hati menyerahkan sumber ilahi tersebut. Namun, dia tidak memasuki altar dengan gegabu, tetapi bertanya ayah mertuaku, aku ingin bertanya, jika aku ingin berteleportasi kembali ke dunia fana, berapa biaya energi ilahi? Itu tergantung pada antarmuka mana yang Anda gunakan. Orang tua itu menjawab dengan sangat sopan dalam keadaan normal, dibutuhkan setidaknya beberapa ratus juta sumber daya ilahi untuk pergi ke dunia fana. Jika antarmukanya relatif jauh, mungkin diperlukan 1 miliar atau bahkan puluhan miliar sumber daya ilahi. Jika Anda hanya memberikan beberapa artefak, jika kita kembali, harganya akan lebih kecil. Dengan baik, Luli ketakutan, Lingfeidu, putra tertinggi pavilion Lingkiau, hanya memiliki 300 ribu sumber dewa. Dia harus membasmi begitu banyak orang untuk mendapatkan 500 ribu sumber dewa. Ini menunjukkan betapa sulitnya mendapatkan sumber dewa. Sekarang, perjalanan kembali ke alam kaisar bumi membutuhkan setidaknya beberapa ratus juta sumber dewa, dan bahkan mungkin memerlukan puluhan atau puluhan miliar sumber dewa. Mungkinkah dia terus mencari orang seperti Lingfeidu untuk dibasmi? Berapa banyak orang yang perlu Anda basmi untuk mengumpulkan 100 juta sumber daya ilahi? Ya, saya mengerti, terima kasih, tolong bantu saya berteleportasi ke lembah artefak. Luli menundukkan tangannya, dia tidak ingin kembali untuk saat ini. Pertama-tama dia harus membangun pijakan di alam dewa dan menghindari kejaran pavilion Lingkiau. Luli memasuki altar, lelaki tua itu melambaikan tangannya, dan empat lelaki tua berambut putih berjubah putih masuk. Mereka berempat menyalakan tangan mereka dengan kekuatan ilahi dan masing-masing memukul keempat patung itu. Bas! Patung itu menyala dengan cepat, dan kemudian pola di dalam altar menyala. Menjadi semakin terang, Luli merasa dunia di depannya dipenuhi warna putih, tubuhnya sedikit gemetar, dan dia menghilang ke dalam altar. Entah berapa lama, mungkin beberapa jam, mungkin satu atau dua hari, sebelum akhirnya Luli merasakan kakinya menginjak tanah, tubuhnya lemas dan dia terduduk di tanah, merasa pusing. Setelah duduk lebih dari sepuluh napas, Luli menjadi lebih sadar, dia menggelengkan kepalanya dan mencari pikiran spiritualnya, dan menemukan dirinya berada di dalam hutan. Untungnya, tidak ada binatang buas di dekatnya, jika tidak, mereka pasti akan diserang. Namun, dia memiliki armor senjata dewa tingkat super, dan binatang buas biasa tidak dapat membasminya. Setelah beristirahat sejenak, Luli berdiri, dia memasuki kondisi tak kasat mata dan mulai berputar. Sesaat kemudian, dia berdiri di pintu masuk sebuah lembah besar. Ada dua puncak besar di kedua sisi lembah. Tembok kota yang megah dibangun di pintu masuk lembah. Di tembok kota tertulis tiga karakter besar dengan burung phoenix terbang, lembah artefak. Altar teleportasi di rumah-ruang dan waktu sangat kuat. Tidak ada susunan teleportasi di sini, tetapi mereka sebenarnya dapat memindahkan orang ke sini secara sepihak. Luli menghela nafas diam-diam, matanya tertuju pada kerumunan orang yang duduk bersila di luar gerbang tembok kota, dan dia sedikit mengernyit. Apa yang dilakukan banyak orang sambil duduk bersila di luar? Mengapa artifak fali mengizinkan orang melecehkan orang di luar? Bas! Dia melepaskan baju besi linginya, mengenakan jubah hijau biasa, dan perlahan berjalan ke sana. Tinggal dua hari lagi, sangat sulit untuk menunggu. Haha! Kamu tidak memiliki kesabaran sama sekali, dan kamu masih ingin bergabung dengan artifak pavilion. Tahukah kamu bahwa yang terpenting dalam menyempurnakan senjata adalah kesabaran? Jika kamu tidak memiliki kesabaran untuk mempelajari batasan formasi, Anda pasti tidak akan mencapai hasil yang bagus. Itu benar, kamu telah menunggu di sini selama beberapa bulan, dan kamu tidak bisa menunggu bahkan dua hari ini. Jika kamu ingin menjadi pemurni senjata terkemuka, satu-satunya cara di selatan alam dewa adalah dengan bergabung dengan artifak pavilion. Dua hari kemudian, pavilion artefak mulai merekrut murid. Saya tidak tahu ujian apa yang akan dilakukan kali ini. Saya telah gagal sembilan kali berturut-turut. Jika saya tidak dapat melakukannya kali ini, saya tidak akan pernah bisa melakukannya untuk bergabung dengan pavilion artefak. Hehe! Saya, Liu Dahua, memiliki keyakinan mutlak. Saya pasti akan bergabung dengan pavilion artefak dan menjadi pemurni artefak. Saya tidak hanya akan menjadi pemurni artefak, tetapi saya juga selangkah demi selangkah akan menjadi pengrajin ilahi. Pengrajin ilahi yang hebat, dan Master Divine Craftsman. Akhirnya, bergabunglah dengan sekte Divine Craftsman dan buat gelombang di dunia dewa. Sebelum dia masuk, Luli mendengar orang-orang mengobrol tanpa henti ribuan orang duduk bersila di sana, dan sulit untuk tetap diam. Dua hari kemudian, ini waktu yang tepat. Hati Luli tergerak, wajahnya menunjukkan kegembiraan, dan dia berhenti berjalan. Dia mendengarkan dengan cermat kata-kata orang-orang itu, berharap mendapatkan lebih banyak informasi sehingga dia dapat bergabung dengan pavilion artefak tanpa risiko apapun. Tanda tanya-tanda tanya. Pada saat ini, terdengar suara terobosan di udara dan langkah kaki yang tumpul di jalan di belakang Luli. Luli terganggu dan tidak menyadarinya sejenak. Ketika dia bereaksi dan berbalik, dia melihat sekelompok bayangan putih bergegas ke arahnya, dan bayangan putih di depan hendak mengenai dia. Pergi, terdengar teriakan, lalu cambuk putih diayunkan dan memukul kepala dan wajah Luli dengan keras. Um, wajah Luli menjadi gelap, dan dia hampir melepaskan mayatnya untuk membasmi orang, tetapi pada saat kritis, dia masih memilih untuk menelan amarahnya dan memalingkan wajahnya ke samping untuk menghindari cambuk. Pah, cambuk itu tidak mengenai wajah Luli, melainkan mengenai bahunya, sebuah gaya gravitasi datang dan tubuh Luli dicambuk dan digulingkan ke samping. His, bayangan putih berhenti, Luli bangkit dan melirik. Dia melihat unikon seputih salju. Unikon itu dipenuhi manusia, semuanya wanita muda yang cantik. Unikon di depan sangat tampan, dan wanita yang duduk di atasnya juga sangat cantik. Dia mengenakan baju besi lembut berwarna putih di bagian atas tubuhnya, dan dada seputih salju serta perutnya yang mulus terlihat sepenuhnya. Dia juga mengenakan rok kulit dan sepatu bot kulit di bagian bawah tubuhnya, memperlihatkan kakinya yang panjang, bulat dan lurus. Dia cantik, sangat cantik, tapi sepertinya dia memiliki temperamen yang buruk. Dia memandang Luli dengan ekspresi angkuh di wajahnya. Dia menunjuk ke arah Luli dengan cambuk di tangannya dan berkata, ada yang salah denganmu, dengan otakmu. Apakah kamu berdiri di tengah jalan? Bagaimana jika kamu melukai mobilku? Senju, aku akan membasmi mu. Luli sedikit marah, dia berdiri di tengah jalan. Di luar ada dataran dengan jalan di mana-mana, apakah mereka tidak akan mengambil jalan memutar? Anda ingin menabraknya dan mencambuknya dengan cambuk? Wanita itu sangat cantik, namun memiliki temperamen yang baik, penampilannya yang centil membuat Luli sangat jijik. Bukan hanya dia, ketujuh remaja putri di belakang juga memandangnya dengan jijik. Tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya. Sekelompok tentara bergegas dari gerbang kota, berlutut di depan wanita berpakaian kuning dan berkata, saya telah melihat nonadan, saya telah melihat semua wanita. Nona dan, ekspresi Luli tanpa ekspresi. Tampaknya nonadan ini berasal dari keluarga kaya di pavilion artefak. Kelompok wanita ini mungkin berasal dari keluarga terkenal di pavilion artefak, sekumpulan wanita. Setelah sekelompok sersan memberi hormat, pemimpin itu melirik ke arah Luli dan berkata, Nona dan, apakah Anda membutuhkan kami untuk meledakkannya? Sudahlah. Ketika nonadan melihat Luli tidak membalas, dia melambaikan tangannya dan berkata, ayo pergi, kita akan pergi ke kota, sungguh sial. Nona dan pergi bersama sekelompok tentara wanita, dan sekelompok sersan menatap Luli dengan dingin dan bergegas menuju gerbang kota. Luli diam-diam merasa tidak enak. Sepertinya para sersan ini telah mengingatnya. Jika dia ingin bergabung dengan pavilion artefak, kesulitannya pasti akan meningkat pesat, dan dia bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk lulus ujian. Sial, ini sangat membuat frustrasi. Luli diam-diam mengepalkan tinjunya. Jika dia punya pilihan, dia pasti akan berbalik dan pergi sekarang, dan tidak akan pernah bergabung dengan pavilion artefak manapun. Orang-orang harus menundukkan kepala di bawah atap, dia tidak punya pilihan selain berjalan diam-diam di belakang kerumunan dan duduk bersila dalam diam. Orang-orang terus berdatangan dari kejauhan, berpasangan dan bertiga, termasuk anak muda dan orang parubaya yang bernafas tua. Setelah semua orang datang, mereka semua mencari tempat untuk duduk bersila di tempat. Dua hari kemudian, ada puluhan ribu orang di luar lembah artefak. Hari ini, gerbang lembah artefak terbuka, dan sepuluh pria tua berjubah hitam keluar, serta sekelompok prajurit berjubah putih. Ada anak muda dan orang parubaya. Mereka mungkin semua adalah murid pavilion artefak. Totalnya ada ratusan. Desir, desir, desir. Puluhan ribu orang berdiri dengan gugup. Pavilion artefak mulai memanggil murid setahun sekali. Ada puluhan ribu orang di sini, tetapi pada akhirnya hanya puluhan orang yang bisa bergabung dengan pavilion artefak, atau bahkan lebih sedikit. Tentu saja, semuanya sangat gugup. Halo semuanya, saya Tian Hei Qiang, tetua pavilion artefak ilahi. Anda bisa memanggil saya Penatua Tian. Seorang lelaki tua dengan wajah agung menekan tangannya untuk meredam keributan di antara penonton. Dia melihat sekeliling dan berkata upacara perekrutan tahunan pavilion artefak ilahi telah dimulai. Saya tidak akan mengatakan omong kosong lagi. Saya hanya ingin mengatakan bahwa semuanya sesuai dengan aturan pavilion artefak suci kami ada di sini. Jika ada yang menimbulkan masalah, jangan salahkan kami karena bertindak sesuai aturan. Seperti yang kalian semua tahu, pavilion artefak kami berfokus pada pemurnian senjata, jadi pemahaman tentang batasan formasi dan bakat di area ini sangat penting. Selanjutnya akan ada dua penilaian. Hanya mereka yang lulus dua penilaian ini yang bisa masuk. Artefak Gu menerima penilaian terakhir. Hanya jika Anda lulus penilaian, Anda dapat menjadi murid terdaftar pavilion artefak kami dan memiliki kesempatan untuk belajar menyempurnakan senjata. Setelah Penatua Tian berbicara banyak, dia melambaikan tangannya dan berkata sekarang penilaian tingkat pertama dimulai. Nanti orang-orang kami akan menyiapkan susunan ajaib untuk menjebak Anda semua. Hanya mereka yang bisa keluar dalam waktu satu jam yang dianggap lulus penilaian pertama. Susunan ilusi Wajah Luli dipenuhi dengan kegembiraan. Kemampuan Blut Immortal Finn untuk menghancurkan formasi begitu kuat. Tes ini pasti tidak akan terlalu kuat. Dia pasti bisa keluar dalam waktu satu jam. Tidak, kita harus keluar dari formasi secepat mungkin. Luli berpikir sejenak, dia telah menyinggung Nona dan dua hari yang lalu, dan beberapa sersan juga menaruh dendam padanya. Dia harus memiliki kemampuan yang cukup mempesona untuk memastikan bahwa dia dapat bergabung dengan artifak pavilion tanpa gagal. Sue Ling Er, akan segera ada formasi ilusi. Kamu harus menghancurkan formasi itu secepat mungkin dan bantu aku keluar. Luli diam-diam memberitahu Sue Ling Er bahwa dia mengeluarkan mutiara Tian Xi dan memegangnya di tangannya. Sue Ling Er dengan cepat mengulurkan tentakelnya dan memasuki tubuhnya, dan akhirnya menembus tanah dengan tenang. Oke, ayo aktifkan susunan ajaibnya. Penatua Tian melambaikan tangannya, dan sepuluh murid berjubah putih di belakangnya bergegas mendekat, masing-masing berdiri di posisi di luar kerumunan. Mereka mengeluarkan banyak susunan batu dan beberapa benda aneh dan mengaturnya di sekeliling. Susunan, sesaat kemudian, seorang murid berteriak dalam-dalam, dan Luli serta yang lainnya segera diselimuti kabut putih, dan semua orang menghilang ke dalam kabut putih. Sasya-sya, langkah kaki terdengar di gerbang kota, dan Nona Dan berjalan keluar bersama sekelompok wanita Nona dan berjalan di antara Penatua Tian dan yang lainnya, dan berkata sambil tersenyum Paman Tian. Apakah ada bibit yang bagus kali ini? Omong kosong, Penatua Tian berpura-pura marah dan tersenyum dan memarahi Nona Dan, menurut usia saya, Anda harus memanggil saya kakek Tian. Tidak peduli berapa tua atau muda Anda, saya akan mengadu kepada kakek Anda nanti. He he, Nona Dan menjulurkan lidah merah mudanya, memandang Bai Wu, meraih kedua kepang di samping telingannya dengan kedua tangan dan berkata, Penatua Tian. Izinkan saya bertaruh dengan Anda, jika seseorang dapat membakar sebatang dupa kali ini, keluarlah, bagaimana kalau aku memanggilmu kakek Tian mulai sekarang. Sebatang dupa, Penatua Tian mengerutkan kening, memutar matanya dan berkata taruhan Anda tidak adil. Anda curang, bagaimana bisa ada begitu banyak formasi untuk membatasi orang jenius. Saya tidak peduli, Nona Dan menggelengkan hidung cantiknya dan berkata dengan genit meskipun kamu lebih tua, kamu satu generasi dengan ayahku. Jika kamu memintaku memanggilmu kakek, aku akan menderita kerugian besar. Mengapa kamu tidak bertaruh? Eh, Penatua Tian tiba-tiba melihat ke arah Bai Wu, cahaya terang menyala di matanya dan berkata, oke, saya akan bertaruh denganmu. Ah, Nona Dan tampak bahagia dan berkata, kamu tidak boleh menipu, kalau tidak aku akan membakar rumahmu. Ha ha ha, Penatua Tian tertawa dan berkata, Nona Dan, lihat, seseorang telah keluar. Nona Dan dan sekelompok orang terkejut, dan mereka semua menuju kabut putih. Benar saja, kabut putih secara otomatis membelah jalan, dan seorang pria muda berjubah hijau berjalan keluar. Hah, itu dia, wajah Nona Dan menjadi dingin. Ketika dia melihat bahwa itu adalah pemuda berambut putih yang hampir dia pukul dua hari yang lalu, dia cemberut dan berkata, tidak, orang ini tidak bisa memasuki pavilion artefak kita. Dia tidak dihitung. Tidak masuk hitungan. Begitu Luli keluar dari formasi ilusi, dia mendengar kata-kata Nona Dan Dan ekspresinya segera berubah. Untuk memastikan bahwa dia bisa memasuki pavilion artefak, dia tidak ragu-ragu menggunakan Blood Immortal Finn. Dalam setengah batang dupa, dia membiarkan Blood Immortal Finn membimbingnya keluar dari susunan ilusi. Namun, dia tidak menyangka untuk melihat wanita nakal ini segera setelah dia keluar, dan berkata bahwa dia tidak dapat bergabung dengan pavilion artefak. Luli langsung marah, sikap keras kepala dan arogansi di tulangnya pecah, dan dia memandang Nona Dan dengan dingin dan berkata pavilion artefak ilahi yang bermartabat, sekte super di selatan alam dewa, upacara perekrutan muridnya sangat kekanak-kanakan. Baru saja, Penatua Tian mengatakan bahwa kita harus mematuhi aturan. Saya mematuhi aturan, jadi di mana aturan pavilion artefak Anda? Luli berkata bahwa pavilion artefak ilahi tidak mengikuti aturan, yang hampir berarti dia menamparkan wajah Nona Dan di depan umum, menunjukkan bahwa dia telah mengabaikan kepentingan pribadinya dan membuat pavilion artefak ilahi kehilangan kepercayaannya pada dunia. Nona Dan mendengar maksud kata-kata Luli, melebarkan matanya dan berkata dengan marah kamu pikir kamu ini siapa. Beraninya kamu begitu sombong. Apakah kamu ingin mati? Cukup. Penatua Tian berteriak dengan marah kemarilah, bawa Nona Dan masuk. Pavilion artefak memiliki peraturan pavilion artefak. Saya bertanggung jawab atas upacara perekrutan murid ini. Nona Dan, jika Anda masih berani menimbulkan masalah, saya akan melapor ke ketua pavilion atas hukuman berat. Oke, oke, oke. Nona Dan menangis dalam kesedihan, menatap tajam ke arah Luli, memegangi wajahnya dengan tangannya dan memimpin sekelompok tentara wanita menuju lembah artefak. Ekspresi Penatua Tian sedikit melembut, dan dia memandang Luli dengan lembut dan berkata, Saudaraku, pavilion artefak secara alami memiliki aturannya sendiri. Kamu sangat bagus. Kamu lulus ujian pertama. Penatua Tian bersikap masuk akal dan sopan. Namun, Luli melihat banyak murid pavilion artefak ilahi memandangnya dengan ekspresi tidak baik, dan ketika dia memikirkan Nona Dan yang nakal itu, Luli merasa sedikit ragu-ragu. Melihat situasi saat ini, bahkan jika dia bergabung dengan pavilion artefak, dia mungkin tidak memiliki kehidupan yang baik di masa depan, haruskah dia melompat ke ranjang panas ini. 1270